Alasan mengapa mereka tercengang adalah karena dalam gambar ini, gadis suci mereka yang suci dan tidak dapat diganggu gugat sebenarnya sedang diikat. Selain Linlong, tidak ada orang lain di sekitar Xiangqing, jadi mereka secara alami memusatkan pandangan mereka pada Linlong. Mereka ingin melihat orang seperti apa yang akan memperlakukan gadis suci mereka. Gambar itu hanya bertahan beberapa saat sebelum menghilang. Pada saat ini, Nyonya Istana dari Istana Saint Maiden berkata kepada Song Meng dan yang lainnya dengan ekspresi jelek, pemuda itu adalah Linlong. Benar, itu dia, Song Meng dan yang lainnya segera mengangguk. Bagaimana dia bisa menjadi tandingan gadis suci? Seseorang di sampingnya mau tidak mau berkata. Namun, siapa yang bisa menjawab pertanyaan seperti itu? Bahkan Nyonya Istana dari Istana Saint Maiden tidak bisa menjawab. Nyonya Istana, ini semua karena kedua wanita ini. Jika bukan karena mereka, gadis suci tidak akan tertinggal di alam bawah, dan Istana Saint Maiden kita tidak akan menderita kerugian sebesar itu. Jadi, saya menyarankan agar mereka dihukum berat. Pada saat ini, seorang wanita parubaya yang tampak seperti tetua Istana Saint Maiden menunjuk ke arah Namong Yi dan Limuling. Itu benar, itu karena mereka sehingga kecelakaan seperti itu terjadi pada gadis suci. Saya setuju dengan saran Penatuayan untuk menghukum mereka dengan berat. Banyak orang langsung setuju. Penatuayan, menurutmu apa yang harus kita lakukan? Nyonya Istana dari Istana Saint Maiden mengerutkan kening dan bertanya pada Tetuayan. Lumpuhkan kultivasi mereka, biarkan mereka melakukan pekerjaan yang pahit dan melelahkan itu, sehingga mereka tidak akan pernah bisa mendekati jalan bela diri lagi. Kata Penatuayan dengan tegas. Mendengar kata-kata Penatuayan, ekspresi Limuling dan Namong Yi berubah. Elder Yan, bukankah ini terlalu kejam? Tuan Song Meng, Su Qin, tidak bisa menahan cemberut. Meskipun tanggung jawab ada pada dirinya, menurut pendapatnya, metode Penatuayan terlalu kejam. Kejam. Gadis suci yang dengan susah payah dikembangkan oleh Istana Saint Maiden kita telah hilang begitu saja. Mengapa kamu tidak mengatakan kejam? Penatuayan menatapnya dan berkata dengan dingin. Penatuayan adalah guru Siang King, dan dapat dikatakan bahwa Siang King telah diajar olehnya. Karena hal seperti ini terjadi pada Siang King, dia secara alami sangat tertekan, jadi dia langsung menargetkan Limuling dan Namong Yi. Mendengar kata-kata Penatuayan, Su Qin tidak tahu harus berkata apa untuk beberapa saat. Bagaimanapun, tanggung jawab terutama ada pada dirinya. Saya mempunyai pemikiran yang sama dengan Tetuayan, kata Nyonya Istana dari Istana Orang Suci. Mendengar ini, hati Limuling dan Namong Yi tenggelam ke dasar. Namun ketika mereka berpikir bahwa masalahnya sudah selesai, Nyonya Istana dari Istana Saint Maiden mengubah topik pembicaraan dan berkata, tetapi Tetuayan, pernahkah kamu berpikir bahwa jika terjadi sesuatu pada mereka berdua, pihak lain pasti akan melampiaskannya. Kemarahannya pada Siang King. Bahkan jika Siang King bisa kembali, dia tidak akan lagi menjadi gadis suci dari sebelumnya. Alasan mengapa pihak lain menggunakan jimat transmisi gambar adalah untuk memberitahu kita bahwa Siang King ada di tangannya dan tidak bertindak dengan gegabuh. Mendengar perkataan Ketua Istana Orang Suci, Tetuayan langsung terdiam. Dia tahu bahwa Ketua Istana Orang Suci benar. Setelah itu, penguasa Istana dari Istana Orang Suci memandang ke arah Su Qin dan berkata, Penatua Su, saya akan menyerahkan mereka berdua kepada Anda. Adapun apa yang dapat mereka lakukan di masa depan, itu akan bergantung pada keberuntungan mereka sendiri. Terima kasih, Tuan Istana. Su Qin sangat gembira dan dengan cepat mengungkapkan rasa terima kasihnya. Tentu saja, ekspresi Penatua Yan berubah jelek, tapi apa yang bisa dia lakukan sekarang? Kemudian, sekelompok orang dari Istana Saint Lady pergi. Di bagian itu, ekspresi Siang King sangat jelek. Dia berkata dengan dingin, Apa yang akan kamu lakukan padaku? Jangan khawatir, keduanya juga ada di tangan Istana Orang Suci, jadi aku tidak akan melakukan apapun padamu, kata Lin Long. Mendengar kata-kata Lin Long, ekspresi Siang King sedikit melembut. Kemudian, Lin Long membawa Siang King kembali ke tempat mereka datang dan segera kembali ke kawah gunung berapi. Melihat Lin Long muncul, semua orang secara alami menghela nafas lega. Namun, mereka segera terpana karena menyadari bahwa selain dirinya, Lin Long juga keluar bersama seorang wanita cantik. Meskipun dia bingung tentang siapa wanita ini, Li Yiming, yang mengkhawatirkan putrinya, langsung bertanya, Tuan Mudalin, apakah Anda punya petunjuk? Lin Long langsung menggelengkan kepalanya. Saya melihat Muling dan kakak senior Yi, tetapi tidak ada cara untuk membawa mereka kembali. Mungkinkah mereka sudah mati? Li Yiming terkejut. Yang lain juga memiliki pemikiran yang sama. Jangan khawatir, mereka tidak mati. Mereka ditangkap oleh orang-orang Istana Orang Suci di Alam Atas, jawab Lin Long. Alam Atas, Istana Orang Suci, mendengar kata-kata Lin Long, semua orang yang hadir tercengang. Lin Long segera memberitahu mereka tentang Alam Atas. Mendengar bahwa sebenarnya ada keberadaan Alam Atas, semua orang yang hadir tentu saja sangat terkejut. Istana Orang Suci adalah kekuatan yang sangat kuat di Alam Atas, kata Lin Long. Lalu bisakah kita memasuki Alam Atas? Li Yiming bertanya lagi. Saat ini, tidak mungkin. Lin Long menggelengkan kepalanya. Bukankah itu berarti kita tidak akan pernah bisa melihat Muling dan yang lainnya? Li Yiming bertanya dengan cemas. Jangan khawatir, akan ada peluang dalam dua atau tiga tahun. Lin Long tidak bisa menahan senyum. Dia tahu bahwa dalam dua atau tiga tahun, jalan menuju Alam Atas akan terbuka. Ketika saatnya tiba, orang-orang dari Alam Bawah akan memiliki kesempatan untuk memasuki Alam Atas. Apakah begitu? Li Yiming tidak bisa menahan nafas lega. Kemudian, dia memikirkan sesuatu dan menjadi khawatir lagi. Apakah mereka akan mempersulit Muling dan yang lainnya? Jangan khawatir, mereka tidak akan mempersulit Muling dan yang lainnya karena orang suci mereka ada di tanganku. Lin Long menunjuk ke arah Siang King. Selama periode waktu itu, dia secara alami menanyakan nama Siang King. Ini adalah orang suci. Li Yiming dan yang lainnya mau tidak mau bertanya. Lin Long segera memberitahu mereka status orang suci di istana orang suci. Begitu dia mengatakannya, orang-orang di sekitarnya secara alami terkejut. Mereka tidak menyangka Lin Long akan menangkap wanita seperti itu. Lin Long tidak memberitahu mereka tentang kekuatan Siang King. Jika dia melakukannya, mereka mungkin akan sangat terkejut hingga bola mata mereka rontok. Kemudian, Lin Long meminta Huo Zheng Cheng memanggil monster itu sebelumnya. Tuan Mudalin, apa yang bisa saya bantu? Setelah sampai di depan Lin Long, monster itu bertanya dengan hormat. Setelah mengatakan itu, dia langsung menunjukkan ekspresi terkejut di wajahnya saat melihat Siang King. Pada saat yang sama, dia tanpa sadar mundur beberapa langkah dan kemudian berkata dengan terkejut, Sain Tes, kamu. Kenapa kamu ada di sini? Dari kelihatannya, terlihat jelas bahwa dia pernah menderita di tangan Siang King sebelumnya. Siang King tidak berbicara tetapi hanya mengerutkan kening. Jangan khawatir, orang suci kini telah menyerah padaku. Lin Long berkata dengan ringan. Faktanya, bahkan tanpa kata-kata Lin Long, monster itu sudah melihat ini dari tempat kejadian. Pemuda ini terlalu kuat. Ini adalah orang suci dari Istana Orang Suci, seorang orang suci yang kekuatannya telah mencapai tahap akhir dari alam Raja Beladiri. Dia tidak bisa tidak terkejut lagi dan lagi. Saat ini, dia merasa tidak rugi dikalahkan oleh Lin Long. Tuan Mudalin, mengapa kamu mencari saya? Setelah terkejut, dia buru-buru berkata, saya ingin menggunakan rantai Anda, kata Lin Long. Rantainya, Tuan Mudalin, jika Anda ingin menggunakannya, Anda dapat mengambilnya. Dengan itu, monster itu buru-buru mengeluarkan rantai dari tubuhnya. Setelah mengambil rantai itu dan melihatnya, Lin Long menyimpannya dengan puas. Benda paling berharga di tubuh monster itu adalah rantai dan api spiritual atribut ganda. Namun, api spiritual atribut ganda tidak ada di mata Lin Long. Dia tertarik dengan rantai itu, jadi dia meminta monster itu untuk mengeluarkannya. Kemudian, Lin Long memerintahkan monster itu untuk dibawa pergi. Setelah monster itu pergi, Huo Zheng Cheng datang dan bertanya, Tuan Mudalin, bagaimana kita harus menghadapi monster ini? Monster ini mengembangkan teknik jahat itu dan melukai entah berapa banyak gadis baik. Dia harus dieksekusi. Lin Long berkata dengan ringan. Saya mengerti. Huo Zheng Cheng mengangguk. Faktanya, dia bukan satu-satunya. Semua orang di sekitar menginginkan monster itu mati, tapi Lin Long lah yang membuat keputusan. Jadi, dia secara alami bertanya pada Lin Long terlebih dahulu. Baiklah, kalian selesaikan masalah ini di sini. Aku akan kembali ke kota Cu Si dulu, kata Lin Long. Setelah beberapa saat, Lin Long langsung berangkat ke kota Cu Si. Selain dia, Siang King juga ada di sana. Alasan mengapa dia membawa Siang King bersamanya ke kota Cu Si adalah karena dia ingin Song Xiaofeng dan yang lainnya membantunya menjaganya. Dalam perjalanan, Siang King bertanya, Lin Long, maksudmu dalam dua atau tiga tahun, akan ada jalan menuju alam atas? Saat ini, dia ingin kembali kapan saja, jadi wajar saja jika dia menanyakan pertanyaan ini. Benar, dalam dua atau tiga tahun, akan ada jalan menuju alam atas yang dibuka, jawab Lin Long. Bagaimana Anda tahu, Siang King mau tidak mau bertanya? Dia tahu bahwa banyak pembangkit tenaga listrik di alam atas ingin menemukan jalan antara alam atas dan alam atas. Bahkan beberapa tetua istana Saint Lady sedang melakukan penelitian semacam itu, namun tidak ada seorang pun yang menemukan jalan yang bisa dibuka dalam dua atau tiga tahun. Jadi, ketika dia mendengar kata-kata Lin Long, dia tentu saja terkejut. Saya pernah membaca buku kuno sebelumnya. Disebutkan bahwa bagian itu akan terbuka dalam dua atau tiga tahun, jawab Lin Long. Tentu saja, dia tidak bisa memberitahunya tentang kelahirannya kembali. Apakah begitu? Siang King berkata dengan ragu. Setelah menghabiskan sekitar dua hari, Lin Long kembali ke kota Cusi. Begitu dia kembali, Su Ran Ran dan yang lainnya segera keluar untuk menyambutnya. Melihat Lin Long kembali tidak lama setelah dia keluar, mereka tentu saja sangat gembira. Namun, ketika mata mereka beralih ke Siang King di samping Lin Long, mereka semua sedikit mengernyit. Di sisi lain, Lin Long dengan kasar menjelaskan apa yang terjadi setelah dia keluar. Saat ini, dia juga memberitahu mereka tentang apa yang terjadi, di alam atas. Mendengar hal seperti itu, tentu saja para wanita sangat terkejut. Kemudian, Lin Long melihat ke arah Song Xiao Feng dan berkata, Feng Er, aku akan pergi lagi, jadi aku akan meninggalkan Siang King di sini dan membiarkan kalian menjaganya. Itu bukan masalah. Lagu Xiao Feng segera mengangguk. Namun, kalian harus berhati-hati. Dia adalah seniman bela diri di puncak alam Raja Beladiri, kata Lin Long. Apa? Mendengar kata-kata Lin Long, para wanita itu membelalak karena terkejut. Jika dia adalah seorang seniman bela diri di puncak alam Raja Beladiri, itu tidak akan terlihat bagus. Song Xiao Feng tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Itu benar. Su Ran Ran dan yang lainnya juga mengatakan hal yang sama. Lama-lama, kamu tidak akan membiarkan Serigalam masuk ke dalam rumah, kan? Lin Qing Shan, yang berada di samping, bahkan lebih khawatir. Jangan khawatir, karena aku berani membiarkan Feng Er mengawasinya, tidak akan terjadi apa-apa. Lin Long tersenyum acuh-ta'acuh. Apa yang ada dalam pikiranmu, suami? Lagu Xiao Feng bertanya langsung. Dia tidak menyangka Lin Long tidak khawatir karena kekuatannya. Feng, Er, aku akan mengajarimu beberapa batasan. Di masa depan, kamu hanya perlu menerapkan batasan seperti itu padanya sesekali. Dengan begitu, dia tidak akan menimbulkan masalah, kata Lin Long pada Song Xiao Feng. Batasan, sejujurnya, saya tidak tahu banyak tentang itu. Song Xiao Feng tidak bisa menahan diri untuk tidak menggelengkan kepalanya. Dengan suamimu di sini, tidak ada yang tidak bisa kamu pelajari, kata Lin Long. Pada saat itu, dia tidak peduli dengan kekhawatiran Song Xiao Feng dan langsung mengajari Song Xiao Feng tentang batasannya. Dalam mempelajari batasan, pengetahuan Song Xiao Feng memang sangat biasa. Namun, karena bakat bawaannya dan fakta bahwa dia memiliki guru yang baik seperti Lin Long, dia dengan cepat menguasai batasan yang diajarkan Lin Long padanya. Alasan mengapa Lin Long mengajari Song Xiao Feng hal seperti itu tentu saja karena Song Xiao Feng adalah yang terkuat. Hanya seseorang sekuat dia yang mampu menstimulasi kekuatan pembatasan. Setelah mempelajarinya, Song Xiao Feng secara alami mengujinya pada Xiang King. Segera, dia menguasainya. Xiang King berpikir bahwa dia akan memiliki kesempatan untuk kembali setelah Lin Long pergi. Siapa sangka akan terjadi perubahan seperti itu? Hal ini tentu saja membuatnya sangat tertekan. Setelah menangani masalah Xiang King, Lin Long tidak segera pergi. Sebaliknya, dia menggunakan teknik penjarahan untuk menghilangkan api magma dari tubuhnya. Lin Long tidak langsung meninggalkan api magma, melainkan memberikannya kepada kupu-kupu kecil. Api magma dianggap sebagai sejenis api spiritual yang baik. Karena itu, Lin Long tidak merasa bersalah memberikannya kepada kupu-kupu kecil. Kupu-kupu kecil, yang telah memperoleh api magma, tentu saja sangat senang. Setelah menyelesaikan semua ini, Lin Long beristirahat semalam sebelum berangkat. Kali ini, tujuannya adalah wilayah iblis di utara-wilayah utara. Tujuannya adalah mendapatkan 10.000 api iblis. Dia memiliki musuh yang kuat di alam atas. Terlebih lagi, dia memiliki konflik dengan istana Saintes. Di masa depan, ketika dia memasuki alam atas, dia pasti akan mengalami konflik dengan istana orang suci. Karena musuhnya sangat kuat, dia tentu harus memanfaatkan waktu untuk meningkatkan kekuatannya. 1262 Hampir tiga hari kemudian, Lin Long tiba di kota Norteklips di wilayah utara. Penerbangan yang terus-menerus membuat Lin Long merasa sedikit lelah, jadi dia berencana untuk beristirahat di kota Yue Utara. Pada saat yang sama, dia ingin memahami situasi wilayah nancuan ras iblis, yang berbatasan dengan kota Yue Utara. Wilayah klan iblis dapat dibagi menjadi lima domain utama, domain cerah, domain hitam, domain akhir, domain nancuan, dan domain beihuan. Wilayah utara dan selatan adalah wilayah nancuan dan wilayah beihuan. Di sebelah barat adalah wilayah terang, di sebelah timur adalah wilayah hitam, dan di tengah adalah wilayah akhir. Berdekatan dengan kota Yue Utara secara alami adalah wilayah nancuan. Setelah mendarat di kota Beiyue, lingkungan yang akrab mengingatkan Lin Long akan pertarungan tombak untuk pasangannya. Dia bertanya-tanya bagaimana keadaan Towering Palace saat ini. Lin Long berpikir dalam hati. Dia memutuskan untuk pergi ke Istana Cakrawala Mengjulang untuk melihatnya. Bagaimanapun, susuruh teratai hijau diperoleh dari Istana Cakrawala Mengjulang. Tidak peduli apapun, itu terkait dengan Istana Cakrawala Mengjulang. Makanya, dia langsung menuju Istana Mengjulang. Setelah tiba di pintu masuk Istana Cakrawala Mengjulang, Lin Long memasang ekspresi terkejut di wajahnya. Ini karena dia menyadari bahwa orang-orang yang menjaga pintu masuk bukanlah murid-murid Istana Cakrawala Mengjulang, tetapi beberapa setan. Apa yang sedang terjadi? Lin Long tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Setelah itu, dia mengambil kesempatan ketika iblis meninggalkan Istana Cakrawala Mengjulang dan mengikuti di belakangnya. Begitu iblis itu berada pada jarak tertentu dari pintu masuk Istana Cakrawala Mengjulang, dia segera menundukkannya. Monster mengerikan itu hanya memiliki kekuatan Marsial Lord tingkat menengah. Bagaimana mungkin dia bisa mengalahkan Lin Long? Jadi, sebelum dia sempat membalas, dia telah ditundukkan oleh Lin Long. Melihat Lin Long adalah manusia, iblis itu tidak bisa menahan diri untuk tidak mengaum dengan marah, beraninya kamu menangkap kami iblis. Bagaimana Lin Long bisa terus berbicara omong kosong dengannya? Dia segera menerapkan beberapa batasan pada tubuhnya. Dengan sedikit batasan, iblis itu segera menjadi patuh. Ini adalah wilayah manusia. Beraninya kamu datang ke sini. Terlebih lagi, dari kelihatannya, kamu sudah menguasai Istana Ling Xiao, kan? Lin Long berkata dengan dingin. Beberapa hari yang lalu, Tuan Chen Ming membawa kita ke Istana Cakrawala Mengjulang ini. Dengan kekuatannya sendiri, dia merobohkan Istana Cakrawala Mengjulang ini. Perlombaan mengerikan dibalas. Chen Ming, Lin Long, yang mengira nama itu terdengar familiar, dengan cepat mengetahui siapa orang itu setelah memikirkannya. Pasti kadal itu, pikir Lin Long dalam hati. Saat itu, dia telah menipu susur roh teratai hijau dari Pangeran Ketiga, dan Pangeran Ketiga mengejarnya selama beberapa hari. Dia masih mengingatnya dengan jelas. Apakah itu Chen Ming dari ras kadal? Meskipun Lin Long merasa bahwa itu adalah Chen Ming, dia masih harus menyelesaikannya. Itu dia, jawab iblis itu segera. Dia adalah pejuang rilem Marsial Overlord. Kenapa dia berani menimbulkan masalah bagi klan manusia dan bahkan menduduki wilayah klan manusia? Bukankah dia takut dikepung oleh pasukan klan manusia lainnya? Lin Long bertanya dengan ragu. Tuan, Anda baru saja tiba di wilayah utara umat manusia, kan? Pihak lain bertanya. Ya, ada apa? Untuk beberapa alasan, wilayah nancuan ras iblis kita telah berkonflik dengan kekuatan manusia di sekitar kota Beye. Raja iblis wilayah nancuan bahkan mengirim pasukan ke selatan dan menduduki beberapa kota manusia. Hal seperti ini benar-benar terjadi. Lin Long mau tidak mau merasa terkejut. Apakah kedua belah pihak sudah berhenti bertengkar? Lin Long bertanya. Jika bukan karena gencatan senjata, berita ini akan menyebar ke seluruh benua langit caotik. Pada saat itu, pasukan manusia lainnya, yang takut ras iblis akan menyerang, akan datang ke wilayah utara untuk menghadapi ras iblis. Benar, perang telah berhenti. Raja iblis wilayah nancuan saat ini sedang bernegosiasi dengan kekuatan manusia, kata Raja iblis. Lord Chen Ming menderita di tangan istana Cakrawala mengjulang di masa lalu, jadi dia mengambil kesempatan ini untuk membawa kita keluar untuk berurusan dengan istana Cakrawala mengjulang. Pasukan di sekitar istana Cakrawala mengjulang telah dikalahkan oleh Raja iblis wilayah nancuan. Mereka terisolasi dan tidak berdaya, jadi kami dengan mudah menjatuhkan mereka, jawab iblis itu. Jadi begitu, Lin Long menganggup dan kemudian bertanya, bagaimana kekuatanmu? Ahli mana yang dibawa oleh Chen Ming? Lord Chen Ming telah membawa tiga ahli rilem martial overlord dan satu ahli rilem martial king, jawab pihak lain. Mendengar ini, Lin Long mengerti bagaimana Chen Ming bisa menjatuhkan istana Cakrawala mengjulang dengan begitu mudah. Chen Ming sendiri sudah cukup untuk membuat istana Cakrawala mengjulang sakit kepala. Sekarang dia telah membawa tiga ahli rilem martial overlord dan satu ahli rilem martial king, bagaimana towering firmamen palace bisa menjadi tandingan mereka. Apakah setan-setan ini ada di istana Cakrawala mengjulang sekarang? Lin Long bertanya lagi. Tuan, Anda datang pada waktu yang tepat. Mereka seharusnya berada di aula utama istana Cakrawala mengjulang sekarang, jawab iblis itu. Di mana orang-orang dari istana Cakrawala mengjulang dikurung sekarang? Bagaimana kabar Qian Ping, Qian Yurou dan yang lainnya? Lin Long bertanya. Qian Ping dan tokoh penting lainnya dari istana Cakrawala mengjulang dikurung di ruang bawah tanah. Sedangkan Qian Yurou, dia dikurung di ruangan di atas. Namun, ada beberapa iblis yang menjaga di sekelilingnya, jadi dia tidak bisa pergi kapan saja. Semuanya? Jawab iblis itu. Mengapa demikian? Lin Long mau tidak mau bertanya. Karena Tuan Chen Ming ingin menikahi Qian Yurou besok, jawab iblis itu. Cek-cek, Qian Ming sedang bermimpi, kata Lin Long dingin. Mendengar perkataan Lin Long, bagaimana mungkin iblis itu tidak mengetahui bahwa Lin Long dan Qian Yurou memiliki hubungan yang tidak biasa. Dia segera berkata, Tuan, jangan khawatir. Tuan Chen Ming tidak menyentuh nona Qian Yurou sebelumnya. Itu bagus, kata Lin Long dingin. Bawa aku ke Qian Yurou segera, kata Lin Long. Iblis itu tidak berani membangkang dan segera membawa Lin Long ke Istana Cakrawala Mengjulang. Karena Lin Long menyuruh Pangeran Ketiga untuk melepaskan aura klan mengerikan, klan mengerikan yang mereka temui di sepanjang jalan tidak menemukan ada yang salah. Beberapa anggota klan mengerikan bingung dengan wajah asing Lin Long, jadi iblis yang dikendalikan oleh Lin Long hanya mencoba membodohi mereka. Segera, mereka tiba di tempat di mana Qian Yurou dikurung. Lin Long melihat dan melihat beberapa penggarap klan mengerikan dengan kekuatan Raja Beladiri yang menjaga di luar. Apa yang kalian berdua lakukan di sini? Melihat Lin Long dan Qian Yurou berjalan mendekat, salah satu anggota klan mengerikan segera berteriak. Tuan Chen Ming berkata semua orang terlalu lelah menjaga, jadi dia secara khusus menyuruh kami untuk membawa beberapa barang, kata Lin Long sambil berjalan. Di mana barang-barangnya, melihat tangan Lin Long kosong, iblis itu bertanya dengan bingung. Karena catatan dan Tian, dia tidak bisa merasakan kekuatan Lin Long. Dia hanya mengira Lin Long sangat lemah, jadi bahkan ketika Lin Long mendekat, dia tidak menatap matanya. Detik berikutnya, ketika Lin Long menyerang, dia tercengang, tapi itu sudah terlambat. Dengan kekuatan Lin Long, anggota klan mengerikan bukan tandingannya, apalagi saat Lin Long melancarkan serangan diam-diam. Jadi, tanpa banyak usaha, dia menundukkan anggota klan mengerikan. Selain itu, dia melakukannya tanpa memberitahu anggota klan mengerikan di sekitarnya. Setelah menundukkan anggota klan mengerikan, dia berjalan menuju ruangan. Mendorong pintu hingga terbuka, dia melihat Qian Yurou yang cemberut di dalam. Melihat seseorang masuk, Qian Yurou segera mengangkat kepalanya. Tatapannya beralih ke wajah Lin Long, dan dia langsung tercengang. Baru setelah beberapa saat dia sadar kembali, itu kamu. Iya, ini aku, kata Lin Long sambil tersenyum ringan. Kupikir aku tidak akan pernah bertemu denganmu lagi, Qian Yurou tidak bisa menahan diri untuk tidak mengatakannya. Saat dia berbicara, air mata kegembiraan bahkan mengalir dari matanya. Oke, jangan menangis. Menyelamatkan ayahmu lebih penting, kata Lin Long. Qian Yurou menyeka air matanya setelah mendengar kata-kata Lin Long. Kemudian, Lin Long membawanya untuk menyelamatkan Qian Ping dan yang lainnya. Dengan kemampuan Lin Long, dia secara alami bisa menjaga Qian Ping dan yang lainnya tanpa memperingatkan anggota klan mengerikan lainnya. Melihat orang yang datang untuk menyelamatkannya adalah Lin Long, Qian Ping tentu saja sama terkejutnya dengan Qian Yurou. Sejujurnya, dia tidak pernah berpikir dia akan melihat Lin Long lagi. Dia juga tidak berpikir bahwa orang yang datang untuk menyelamatkannya hari ini adalah Lin Long. Setelah mengungkapkan rasa terima kasihnya, Qian Ping buru-buru berkata, Tuan Lin, ayo cepat tinggalkan tempat ini. Jika kita ditemukan oleh Chen Ming, itu akan merepotkan. Jangan khawatir, Chen Ming saat ini bukan tandinganku, kata Lin Long sambil tersenyum acuh tak acuh. Berpikir bahwa Lin Long sombong, Qian Ping buru-buru berkata, Tuan Lin, Chen Ming adalah seorang penguasa bela diri. Selain itu, ada tiga penguasa bela diri dan seorang raja bela diri di sampingnya. Mereka bukanlah orang-orang yang bisa kita tangani. Jadi, kita harus segera pergi sebelum mereka menemukan kita. Jangan khawatir, aku juga seorang raja bela diri. Terlebih lagi, aku bukanlah seseorang yang bisa mereka bandingkan, kata Lin Long. Apa, kamu sudah menjadi raja bela diri? Qian Ping dan yang lainnya mau tidak mau melebarkan mata mereka ketika mendengar kata-kata Lin Long. Kita harus tahu bahwa Lin Long hanyalah seorang martial lord ketika kompetisi pencarian pengantin pria diadakan. Kemudian, Lin Long membawa mereka ke Aula Istana-Istana Lingqiao. Alasan mengapa Lin Long mengurus Qian Ping dan yang lainnya terlebih dahulu adalah karena dia takut seseorang akan menggunakan Qian Ping dan Qian Yurou untuk mengancamnya ketika dia berurusan dengan Chen Ming dan yang lainnya. Meskipun Qian Ping dan Qian Yurou tidak dapat mengancamnya, dia tidak ingin hal seperti itu terjadi. Jadi, dia memutuskan untuk menyelamatkan mereka terlebih dahulu. Segera, Lin Long dan yang lainnya tiba di luar Aula Istana-Istana Lingqiao. Melihat sekelompok manusia tiba-tiba muncul di luar, Chen Ming dan monster mengerikan lainnya di dalam Aula Istana sangat terkejut. Kemudian, mereka buru-buru keluar untuk melihat apa yang sedang terjadi. Setelah bergegas keluar, Qian Ping melihat Lin Long. Setelah sedikit terkejut, dia teringat bahwa Lin Long adalah orang yang menipu susu spiritual Azuril Lotus darinya. Nak, mereka diselamatkan olehmu. Chen Ming memandang Lin Long dan berkata dengan dingin. Itu benar, Lin Long mengangguk. Kamu benar-benar punya nyali. Kamu tidak hanya mencuri susu spiritual Azuril Lotus milikku saat itu, kamu juga berani kembali hari ini. Chen Ming berkata dengan marah. Sejak susu spiritual Azuril Lotus dicuri, setiap kali dia memikirkannya, dia akan marah. Sekarang Lin Long benar-benar kembali, dia tentu saja sangat marah. Saudara Chen, izinkan saya memberi pelajaran pada bocah ini. Saya akan memberi tahu dia seberapa tinggi langit dan seberapa tebal bumi. Pada saat ini, seekor binatang buas di samping Chen Ming berkata. Baiklah, kata Chen Ming segera. Chen Ming segera berkata. Dia kemudian menambahkan, tapi jangan bunuh dia. Saya ingin dia hidup. Saya ingin menyiksanya perlahan. Tidak masalah, jawab monster mengerikan itu segera. Saat dia berbicara, dia melangkah maju. Di sisi lain, Lin Long juga melangkah maju. Nak, aku akan membiarkanmu merasakan kekuatan ras binatang buas kami yang mengerikan. Saat dia berbicara, binatang mengerikan itu langsung menyerang Lin Long dengan telapak tangannya. Lin Long segera membalas dengan serangan telapak tangan. Segera, gelombang energi melesat ke arah binatang mengerikan itu. Pada saat ini, Qian Ping, Qian Yu Rou dan yang lainnya secara alami sangat gugup. Bagaimanapun, kekuatan pihak lain jelas jauh lebih kuat dari Lin Long. Pada saat berikutnya, yang mengejutkan mereka, setelah ledakan, orang yang dikirim terbang adalah binatang buas itu. Bagaimana ini mungkin? Adegan ini menyebabkan Chen Ming dan monster mengerikan lainnya tercengang. Orang itu tampaknya adalah ahli Raja Beladiri. Salah satu binatang mengerikan itu bereaksi dan segera berteriak ketakutan. Binatang mengerikan itu secara alami adalah ahli Marsial King yang dibawa oleh Chen Ming. Karena begitu kuatnya, dia sama sekali tidak menempatkan orang-orang yang hadir di matanya. Bagaimana dia bisa membayangkan bahwa orang yang berdiri di depannya sebenarnya adalah ahli Marsial King? Dia ahli Raja Beladiri. Mendengar kata-kata itu, Chen Ming dan monster mengerikan lainnya melebarkan mata mereka. Itu benar, kata ahli Marsial King dengan ekspresi muram. Setelah mengkonfirmasi hal itu, Chen Ming bahkan lebih terkejut. Apakah kamu benar-benar ahli Raja Beladiri? Lalu, dia benar-benar bertanya pada Lin Long. Kita harus tahu bahwa ketika pertama kali bertemu Lin Long, Lin Long hanyalah seorang Marsial Lord. Bagaimana dia bisa membayangkan bahwa kekuatan Lin Long telah mencapai ranah Marsial King dalam waktu sesingkat itu? Itu benar, Lin Long mengangguk. Bagaimana kamu melakukannya dalam waktu sesingkat itu? Atau mungkin kamu sudah memiliki kekuatan Marsial King sebelumnya? Chen Ming tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya. Dalam kurun waktu tersebut, budidayanya tidak berubah sama sekali. Namun, Lin Long sebenarnya telah meningkat beberapa kali berturut-turut. Tentu saja, dia sangat terkejut. Aku tidak perlu memberitahumu hal itu, kata Lin Long. Kamu hanya ahli Marsial King. Jangan sombong. Ahli Marsial King di samping Chen Ming berkata dengan dingin. Setelah mengucapkan kata-kata itu, dia langsung mengirimkan serangan telapak tangan ke arah Lin Long. Lin Long segera membalas dengan serangan telapak tangan. Ketika serangan telapak tangan mendarat, ahli Marsial King segera dikirim terbang oleh Lin Long. Adegan itu sekali lagi membuat orang-orang yang hadir tercengang. Mereka sama sekali tidak mengira Lin Long sekuat ini. Semuanya, serang bersama, mengetahui betapa kuatnya Lin Long, bagaimana mungkin Chen Ming berani ceroboh. Dia segera memanggil orang-orang di sampingnya untuk menyerang Lin Long bersama-sama. Segera, beberapa aura kuat membalas dengan serangan telapak tangan lainnya. Kali ini, dia menggunakan api spiritual emas. Dengan munculnya api spiritual emas dan aura yang kuat, bagaimana mungkin para pakar Marsial King bisa menjadi tandingannya. Mereka langsung terdorong mundur oleh serangan telapak tangannya. Tidak mau menyerah, para pakar Marsial King menyerang ke depan sekali lagi. Namun, kali ini mereka tidak seberuntung itu. Dua di antaranya terluka langsung. Setelah memastikan bahwa mereka bukan tandingan Lin Long, para ahli Marsial King tidak berani melawannya secara langsung. Mereka semua berbalik dan lari ke samping. Bagaimana Lin Long bisa membiarkan mereka melarikan diri? Dia segera mengejar mereka. Qian Ping dan yang lainnya segera datang membantu. Mereka berpikir bahwa dengan banyaknya ahli Marsial King, mereka pasti bisa menang melawan Lin Long. Siapa sangka mereka masih bukan tandingannya? Setelah pertempuran sengit, para ahli Marsial King, termasuk Chen Ming, semuanya ditangkap. Nak, bagaimana kamu bisa berkembang pesat dalam waktu sesingkat itu? Tanya Chen Ming yang ditangkap. Dia tampak seperti tidak tahu jawabannya dan meninggal dengan sisa keluhan. Lin Long tidak bisa diganggu olehnya. Dia langsung mencari di tubuh Chen Ming. Setelah menemukan beberapa barang berharga, Lin Long bertanya kepadanya tentang ahli Marsial King. Ketika dia tidak bisa mendapatkan sesuatu yang berguna dari Chen Ming, Lin Long melemparkannya ke Qian Ping. Baiklah, aku masih ada urusan yang harus diselesaikan, jadi aku harus pergi. Kalian yang mengurus sisanya, kata Lin Long. Tuan Mudalin, kamu, Qian Yurou ingin mengatakan sesuatu, tetapi dia tidak melakukannya. Apa yang ingin dia katakan adalah sejak Lin Long pergi, dia tidak bisa melupakannya. Dia bahkan mulai tidak menyukai wanita. Namun, di depan banyak orang, selain fakta bahwa dia tidak tahu bagaimana perasaan Lin Long terhadapnya, dia tidak mengucapkan kata-kata itu pada akhirnya. Tuan Mudalin, mengapa Anda tidak beristirahat beberapa hari sebelum pergi? Qian Ping dan yang lainnya juga mendesaknya untuk tetap tinggal. Tidak perlu. Lin Long melambaikan tangannya. Kemudian, dia pergi dan menuju wilayah Nancuan. Hanya dalam setengah hari, dia sampai di gerbang selatan wilayah Nancuan. Saat dia tiba, beberapa ahli patroli Marsial King segera berjalan mendekat. Salah satu ahli Marsial King bertanya dengan ekspresi dingin, Siapa kamu? Lin Long segera mengeluarkan sebuah token. Setelah melihat lebih dekat pada token itu, beberapa ahli Marsial King segera menjadi hormat terhadap Lin Long. Jadi, itu Tuhan. Setelah mengatakan itu, mereka segera pindah ke samping. Ini adalah tanda pinggang dari ahli Ras Monster Raja Beladiri yang dibawa oleh Chen Ming. Kekuatan ahli Ras mengerikan itu tidak rendah, jadi statusnya secara alami berbeda di mata para ahli Ras mengerikan yang lebih lemah. Tentu saja, mereka lebih menghormati Lin Long. Mereka tidak mengetahui bahwa token ini telah diberikan kepada orang lain. Token ini tentu saja memiliki batasan ketika digunakan oleh orang lain. Namun, dengan kekuatan Lin Long, pembatasan seperti itu tentu saja tidak menjadi masalah baginya. Setelah memasuki gerbang selatan, Lin Long melanjutkan perjalanannya. Tujuan berikutnya adalah wilayah paling sentral di wilayah Nancuan, kota Nancuan. 1263. Segera, dia sampai di gerbang kota-kota Nancuan. Gerbang kota-kota Nancuan sangat tinggi. Tingginya setidaknya 100 sang. Di bagian atas, kata kota Nancuan, tertulis dalam Naskah Klan Iblis. Kata-katanya berani, kuat, dan agung. Di samping gerbang itu ada patung batu. Itu adalah elang raksasa yang tampak melebarkan sayapnya dan membubung tinggi. Meski terlihat seperti patung batu asli, Lin Long bisa merasakan bahwa patung itu berisi jiwa ahli Klan Iblis. Saat mengamati patung batu tersebut, Lin Long juga merasakan bahwa patung batu tersebut sedang mengamatinya. Dengan tekad dan kekuatan Lin Long, dia secara alami tidak akan ditemukan oleh patung batu itu. Jika dia adalah orang biasa, dia mungkin akan terekspos bahkan jika dia memiliki pangeran ketiga sebagai kedok. Setelah mengeluarkan token pinggang, penjaga Klan Iblis di gerbang membiarkannya masuk ke kota. Lin Long datang ke kota Nancuan karena ingin mendapatkan tulang Kaisar Iblis di area terlarang kota Nancuan. Berbicara tentang tulang Kaisar Iblis, itu harus dimulai dari ribuan tahun yang lalu. Pada saat itu, Klan Iblis memiliki seorang ahli yang tidak muncul selama ribuan tahun. Pakar ini menyatukan Klan Iblis dan menyebut dirinya Kaisar Iblis. Untuk mengelola wilayahnya, dia meniru Klan Manusia dan membagi Klan Iblis menjadi lima domain. Dia mengambil lima tulang rusuk dari tubuhnya dan menggunakannya untuk membangun kota di setiap wilayah. Di setiap kota, tulang rusuknya terletak di pusat kota itu. Tulang rusuk ini bukan hanya simbolis. Melalui mereka, mereka dapat beresonansi dengan domain akhir di tengahnya. Domain akhir adalah tempat api 10 ribu Iblis berada. Tulang Kaisar Iblis ini memungkinkan kota-kota ini membentuk koneksi dengan api 10 ribu Iblis, sehingga mereka dapat memperoleh manfaat dari api 10 ribu Iblis. Dengan koneksi seperti itu, susunan rahasia yang melindungi kota-kota ini akan diperkuat. Tidak hanya itu, kecepatan budidaya klan Iblis di kota-kota tersebut jelas lebih cepat dibandingkan di tempat lain. Alasan mengapa Linlong ingin mendapatkan tulang Kaisar Iblis adalah karena hanya dengan mendapatkannya dia dapat membuka susunan rahasia yang melindungi api 10 ribu Iblis di domain akhir. Kalau tidak, bahkan jika dia sampai di sana, dia tidak akan bisa mendapatkan api 10 ribu Iblis. Tapi bagaimana tulang Kaisar Iblis bisa didapatkan dengan begitu mudah? Oleh karena itu, Linlong tentu saja harus berhati-hati. Kota Nancuan dibagi menjadi kota luar dan kota dalam. Di pusat kota, ada area terlarang. Area terlarang adalah tempat di mana tulang Kaisar Iblis ditempatkan. Begitu dia memasuki kota, Linlong mengerutkan kening karena dia merasa susunan rahasia yang melindungi seluruh kota sangat kuat. Menurut kekuatan susunan rahasia, kemungkinan dia menerobos ke tanah terlarang untuk mendapatkan tulang Kaisar Iblis hampir nol dengan kekuatannya saat ini. Tampaknya tulang Kaisar Iblis sebenarnya bukan hanya untuk pertunjukan. Karena dia tidak bisa membunuh untuk masuk ke area terlarang, dia hanya bisa tinggal di kota sebagai Iblis biasa. Kemudian, dia perlahan bisa meningkatkan statusnya dan akhirnya mendapatkan kualifikasi untuk memasuki area terlarang. Ini akan memakan banyak waktu, tapi Linlong tidak punya pilihan lain. Setelah membuat keputusan ini, dia datang ke sebuah gedung dengan tanda bertuliskan Perekrutan Seniman Bela Diri. Jika itu terjadi, dia akan dikejar oleh klan Iblis, dia akan dikejar, dan akan dikejar. Kota Nancuan akan menjadi, dan akan menjadi. Dia akan, dan akan, dan dia akan menjadi, dan akan menjadi, dan akan menjadi, Chen, dan akan, dan, dan setan, dan akan. Bagaimana dia bisa tinggal di kota Nancuan untuk mendapatkan tulang kaisar Iblis? Ada banyak anggota klan Iblis yang mengantri. Ada cukup banyak setan yang mengantri di sini. Bagaimanapun, setelah menjadi seniman bela diri kota Nancuan, mereka akan menerima perlindungan kota. Pada saat yang sama, mereka juga akan menerima manfaat budidaya. Itu bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan mengembara sendirian. Setelah berkeliling sebentar, Linlong tidak ikut mengantri. Ia merasa hal itu terlalu beresiko. Bagaimanapun, ini adalah kota Nancuan, inti dari wilayah Nancuan. Keamanannya akan ketat. Begitu dia mengetahui bahwa dia tidak memiliki identitas palsu, konsekuensinya akan menjadi bencana. Setelah mempertimbangkan dengan cermat, dia akhirnya memilih pergi. Saya masih membutuhkan identitas yang cocok. Linlong berpikir dalam hati. Sehari kemudian, di Pegunungan Yanan di perbatasan wilayah Nancuan dan wilayah Ming, lebih dari sepuluh anggota klan Iblis bertempur. Pertempuran itu berlangsung sengit. Mereka bahkan telah mengaktifkan wujud aslinya. Pemimpin di satu sisi adalah Iblis Harimau. Pemimpin dari pihak lain adalah Iblis Serigala. Pada akhirnya, kedua belah pihak terluka hingga roboh satu demi satu. Hanya Iblis Harimau dan Iblis Serigala yang masih memiliki kekuatan tersisa untuk bertarung. Pada akhirnya, Iblis Harimau lebih unggul. Dia mengirim Iblis Serigala itu terbang dengan serangan telapak tangan. Namun, saat dia berjalan di depan Iblis Serigala dan hendak memberikan pukulan fatal, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Iblis Serigala benar-benar mengambil belati dengan energi kuat yang tersegel entah dari mana dan menusukkannya ke dadanya. Karena serangan yang tiba-tiba dan fakta bahwa ia sudah habis, Iblis Harimau tidak dapat mengelak dan hanya bisa menyaksikan belati itu menusuk ke arahnya. Pada saat ini, dia secara alami menyesal. Dia menyesal karena ceroboh dan berpikir bahwa pihak lain tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Jika dia lebih berhati-hati dan tidak mendekati pihak lain, ini tidak akan terjadi. Namun, apa gunanya menyesal sekarang? Saat dia mengira dia akan ditikam sampai mati oleh pihak lain, sebuah kecelakaan terjadi. Sesosok tiba-tiba berdiri di depannya dan memblokir belati untuknya. Orang yang ditusuk langsung memegangi dadanya dan mundur. Setan Harimau, yang sadar kembali, segera mengambil kesempatan untuk membunuh setan Serigala dengan serangan telapak tangan. Setelah itu, dia sangat lelah hingga langsung duduk di tanah. Dia meminum pil penyembuh dan terengah-engah beberapa saat sebelum dia memiliki kekuatan untuk berdiri. Dia berjalan di depan sosok yang memblokir belati untuknya. Dia menemukan bahwa pihak lain sebenarnya adalah seorang pemuda. Sekilas, dia mengira pihak lain adalah manusia, tapi kemudian dia menyadari bahwa dia salah. Ini karena pihak lain jelas memiliki aura iblis yang sangat kuat. Setelah memeriksa denyut nadi pihak lain, ia menemukan bahwa denyut nadi pihak lain sangat lemah. Ekspresinya langsung berubah. Dia segera mengambil pil penyembuh dan memberikannya kepada pihak lain. Apa yang membuatnya menghela nafas lega adalah setelah beberapa saat, dia akhirnya menyelamatkan pihak lain dari ambang kematian. Karena tidak dapat mempedulikan pihak lain, dia buru-buru membunuh semua iblis di pihak iblis serigala. Di saat yang sama, dia menyelamatkan bawahannya yang lain. Setelah selesai, dia berjalan kembali ke sisi pemuda itu. Pada saat ini, dia bahkan lebih lega karena pihak lain jelas menjadi lebih baik dan membuka matanya. Begitu dia melihat pihak lain membuka matanya, iblis harimau itu segera bertanya, adik, siapa kamu? Mengapa kamu menyelamatkan saya? Dia benar-benar tidak mengerti mengapa pihak lain mempertaruhkan nyawanya untuk menyelamatkannya. Lagipula, dia belum pernah melihat pihak lain sebelumnya. Dia bukan satu-satunya. Bawahannya yang lain juga bingung. Aku berasal dari kota Hudong di wilayah Ming. Awalnya, keluargaku hidup dengan sangat baik. Siapa sangka keluargaku akan dibunuh oleh siluman serigala ini? Oleh karena itu, aku sangat membenci sisiluman serigala ini. Sayangnya, dia sangat kuat dan memiliki sekelompok bawahan. Saya tidak tega membunuhnya. Hari ini, saya akhirnya menunggu kesempatan seperti itu. Namun, saya takut saya tidak akan menjadi tandingannya. Setelah kamu terluka, jadi, aku ingin menyelamatkanmu dulu. Ucap pemuda itu. Setelah mendengar kata-kata pihak lain, Iblis Harimau itu segera mengerti. Dia percaya kata-kata pihak lain. Lagipula, jika tidak ada kebencian seperti itu, mengapa pihak lain mempertaruhkan nyawanya untuk menyelamatkannya? Terima kasih, kata siluman Harimau sambil tersenyum. Lalu, dia bertanya, siapa namamu? Saya Chen Xiao, jawab pemuda itu. Chen Xiao, kan, apakah keluargamu masih hidup? Tanya setan Harimau. Tidak lagi, kata Chen Xiao sambil menggelengkan kepalanya. Kalau begitu, apakah kamu masih ingin kembali ke wilayah Ming? Tanya setan Harimau itu lagi. Tidak lagi, kata Chen Xiao. Kalau begitu, apakah kamu ingin bergabung dengan grupku? Ya, kata Chen Xiao tanpa ragu sedikitpun. Mendengar kata-kata pihak lain, Iblis Harimau itu tersenyum lebih cemerlang. Kelompok setan mengatur ulang diri mereka sendiri untuk sementara waktu. Setelah menjarah tubuh Iblis di pihak Iblis Serigala, mereka akhirnya kembali ke kota Anan Chuan. Pada saat ini, inilah yang dipikirkan Chen Xiao di dalam hatinya. Dia akhirnya mendapatkan beberapa manfaat dari rasa sakit fisik ini. Chen Xiao ini sebenarnya adalah Lin Long yang menyamar. Kemarin Lusa, setelah merenung selama setengah hari, dia tiba di Pegunungan Yanan. Pegunungan Yanan adalah tempat yang kaya akan sumber daya. Selain itu, ini adalah titik penghubung antara wilayah Nancuan dan wilayah Ming. Penggarap dari kedua belah pihak pasti mengalami konflik di sini. Tentu saja, Lin Long tentu saja tidak peduli dengan konflik biasa. Setelah menunggu selama itu, dia akhirnya menemukan kesempatan yang layak untuk dia ambil tindakan. Menurut pemahamannya, Iblis Harimau ini adalah master aula di kota Shading, yang terhubung dengan kota Nancuan di wilayah Nancuan. Kali ini, dia menyelamatkan pihak lain dan mengarang identitas Iblis dari wilayah Ming. Tidak sulit baginya untuk menjadi seorang kultifator di kota Shading. Setelah identitasnya dikonfirmasi, dia hanya perlu bekerja keras dan dia akan memiliki kesempatan untuk memasuki kota Nancuan. Dalam perjalanan pulang, setelah kondisi Lin Long sedikit stabil, Siluman Harimau bertanya, Adik, kamu berasal dari klan mana? Alam apa yang telah kamu capai? Nama setan Harimau ini adalah Deng Lai. Kekuatanku telah mencapai tahap peralihan dari alam Marsial Overlord, jawab Lin Long. Kekuatanmu telah mencapai tahap peralihan dari rilem Marsial Overlord. Setelah mendengar kata-kata Lin Long, Iblis Harimau dan Iblis lainnya membelalak. Ini karena Lin Long masih terlalu muda. Alasan mengapa Lin Long tidak bersikap rendah hati adalah karena dia harus menunjukkan kekuatannya yang kuat agar mendapat kesempatan memasuki kota Nancuan. Namun, dengan kekuatanmu, kamu bisa saja membunuh Iblis Serigala itu secara langsung sekarang. Mengapa kamu mempertaruhkan nyawamu untuk menyelamatkan Hallmaster Deng terlebih dahulu? Setan mau tidak mau menjadi bingung. Itu karena saya sudah terluka, jelas Lin Long. Benar, adikku, kamu sudah terluka. Setan Harimau itu mengangguk. Dia sudah merasakan ini ketika dia merasakan denyut nadi Lin Long tadi. Bagaimana dia bisa tahu bahwa ini hanyalah ilusi yang diciptakan oleh Lin Long? Dengan kekuatan Lin Long, sangat mudah baginya untuk menipu Iblis Harimau. Setelah penjelasan ini, para Iblis tidak lagi ragu. Apakah kamu memiliki api spiritual? Setan Harimau kemudian bertanya. Sebelumnya, dia tidak mengira Lin Long memiliki api spiritual. Namun, setelah mendengar bahwa Lin Long memiliki kekuatan seperti itu, dia merasa kemungkinan Lin Long memiliki api spiritual sangat tinggi. Saya memiliki sejenis api spiritual atribut angin yang disebut api angin, jawab Lin Long. Kalau begitu, bisakah kamu menggunakannya untuk kami? Setan Harimau segera bertanya. Tidak masalah. Mengangguk, Lin Long segera mengangkat telapak tangannya dan sekelompok api muncul di telapak tangannya. Gugusan api ini berwarna abu-abu, tapi seperti embusan angin yang terus berputar di telapak tangan Lin Long. Itu benar-benar api spiritual atribut angin. Setelah melihat api spiritual ini, iblis di sekitarnya merasa iri. Bahkan iblis Harimau pun memasang ekspresi iri di wajahnya. Ini karena dia menyadari bahwa api spiritualnya tidak sebanding dengan api Lin Long. Selain merasa iri, wajahnya secara alami menunjukkan ekspresi gembira. Semakin kuat Lin Long, semakin baik baginya. Sepanjang perjalanan, tidak ada hal lain yang terjadi dan mereka segera sampai di kota Shading. Setelah mendaftar, Lin Long segera menjadi kultifator kota Shading. Dengan iblis Harimau dan yang lainnya sebagai saksi, Lin Long tidak ditanyai sama sekali. Jika dia tidak melalui proses ini, akan sulit untuk mengatakan apa yang akan terjadi jika dia mengantri di kota Nanjuan. Pada hari-hari berikutnya, Lin Long memulihkan diri di kota Shading. Dengan teknik tubuhnya, cedera seperti ini secara alami sembuh dengan sangat cepat. Namun, identitasnya saat ini adalah iblis, jadi dia secara alami harus berpura-pura memulihkan diri selama beberapa hari. Tanpa disadari, tiga hari telah berlalu. Pada hari keempat, setan tiba-tiba datang dan memanggilnya ke Aula besar di kota. Setan ini juga merupakan bawahan setan Harimau Deng Lai. Kaka, ada apa? Lin Long bertanya dengan ragu. Bagaimanapun, dia baru saja tiba, dan kekuatan yang dia tunjukkan tidak terlalu kuat. Tentu saja, perlakuan seperti ini agak aneh baginya. Iblis itu mengerutkan kening dan berkata, itu Penatua Kerlin. Ada apa dengan Penatua Kerlin? Lin Long mau tidak mau bertanya. Karena dia tidak melakukan apapun dalam beberapa hari terakhir, dia secara alami dengan sungguh-sungguh mempelajari beberapa informasi dan beberapa orang penting di kota Shading. Dia tahu bahwa Penatua Kerlin adalah seorang penatua di kota Shading. Dia sebelumnya memiliki konflik dengan Hallmaster Deng. Aku tidak tahu mengapa dia menyebutmu hari ini, tapi dia mengatakan bahwa kamu mungkin mata-mata dari wilayah Ming, kata Iblis itu. Apakah begitu? Lin Long tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening ketika dia mendengar kata-kata Iblis itu. Dia tidak menyangka akan menemui hal seperti itu begitu tiba di kota Shading. Baiklah, ayo kita bicara sambil berjalan. Setelah mengatakan itu, Iblis itu segera memimpin jalan. Adapun Lin Long, dia secara alami mengikuti di belakangnya. Setelah beberapa saat, mereka sampai di aula besar di kota. Iblis itu membawa Lin Long masuk. Saat mereka masuk, semua mata Iblis terfokus pada Lin Long. Tuhan Kota, para tetua, kami telah membawa Chen Xiao ke sini. Segera setelah itu, Iblis yang membawa Lin Long dengan hormat melapor kepada orang-orang di dalam. Kamu boleh pergi dulu, kata penguasa kota, yang sedang duduk di tengah aula besar. Iblis yang memimpin Lin Long bergegas pergi. Kamu adalah Chen Xiao. Pada saat ini, seorang tetua di sebelah kanan berdiri dan berkata dengan dingin kepada Lin Long. Benar, bolehkah saya mengetahui siapa anda, tetua? kata Lin Long. Saya Penatua Kerlin dari kota Shading. izinkan saya bertanya, apakah anda mata-mata yang dikirim oleh wilayah Ming? Lelaki tua itu bertanya dengan dingin. Penatua Kerlin, saya bukan mata-mata yang dikirim oleh wilayah Ming. Lin Long segera berkata, Penatua Kerlin, itu tidak benar bagimu. Jika Chen Xiao adalah mata-mata, dia tidak akan memblokir serangan itu untukku. Deng Lai, yang duduk di sebelah kanan, berdiri dan berjalan menuju Lin Long. Ketika dia tiba di depan Lin Long, dia berkata, Saudara Chen, biarkan semua orang melihat luka di dadamu. Lin Long menganggup dan melepas bajunya. Luka di dadanya yang belum juga sembuh langsung terungkap ke semua orang. Lukanya terlihat sangat dalam. Meski sudah tiga hari, lukanya masih merah. Cedera ini memang sangat serius. Jika Chen Xiao adalah mata-mata, dia tidak akan mempertaruhkan nyawanya untuk menyelamatkan Hallmaster Deng. Banyak iblis di aula mengangguk setuju ketika mereka melihat luka di tubuhnya. Bahkan penguasa kota di depannya tidak bisa menahan diri untuk tidak mengangguk. Penatua Kerlin, benarkah? Saudara Chen bukanlah mata-mata. Deng Lai memandang Penatua Kerlin dan berkata. Penatua Colin mengabaikannya dan malah menatap Lin Long. Dia tiba-tiba bertanya, kamu berasal dari klan mana? Saya dari klan Kadal. Lin Long segera berkata. Dia jelas-jelas hanya berusaha menghindari pertanyaan itu. Dia tidak menyangka Penatua Colin akan berkata, klan Kadal, kalau begitu tunjukkan padaku wujud aslimu. Lin Long merasa terkejut, ini adalah kelemahannya karena dia tidak bisa mengungkapkan wujud iblisnya sama sekali. Meskipun dia terkejut, dia juga sedikit bingung. Klan iblis biasanya hanya perlu merasakan aura klan tertentu dan jarang membiarkan orang lain menunjukkan wujud aslinya. Lin Long segera berkata, Penatua Colin, karena cederaku, transformasiku sedikit terpengaruh. Oleh karena itu, tidak nyaman bagiku untuk menunjukkan wujud asliku. Penatua Colin mengerutkan alisnya dan berkata, itu hanya luka kecil, bagaimana pengaruhnya terhadap saya. Deng Lai, yang berdiri di sampingnya, tidak setuju. Dia segera mengerutkan kening dan berkata kepada Penatua Colin, Penatua Colin, cedera saudara Chen tidaklah kecil. Anda harus tahu bahwa belati itu memiliki energi kuat yang tersegel di dalamnya. Setelah Deng Lai selesai berbicara, seorang lelaki tua di sampingnya juga berdiri. Dia mengerutkan kening dan berkata, Penatua Colin, tidak perlu memaksa orang lain untuk melawan keinginan mereka. Saya dapat menjamin dengan hidup saya bahwa Chen Xiao memang berasal dari klan kadal kita. Penatua ini jelas tidak tahan melihat Penatua Colin menekan Linlong seperti ini. Karena Penatua Moke berkata demikian, Chen Xiao jelas berasal dari klan kadal. Mendengar perkataan lelaki tua bernama Moke, semua iblis yang hadir mengatakan hal yang sama satu demi satu. Baiklah, itu saja untuk saat ini. Chen Xiao, kamu boleh pergi dulu. Pada saat ini, kata penguasa kota. Linlong mau tidak mau diam-diam menghela nafas lega dan pergi. Badai berlalu begitu saja, tapi itu mengingatkan Linlong untuk memperhatikan tetua bernama Colin ini. Setelah pulih dari luka-lukanya, dia mengikuti Deng Lai untuk menyelesaikan beberapa misi yang diberikan oleh penguasa kota. Selama beberapa hari pertama, semuanya adalah misi kecil. Pada hari kelima, mereka menerima misi yang lebih penting. Misi ini adalah untuk menangkap sekelompok bandit. Di wilayah Nancuan, tidak semua iblis mematuhi perintah Raja Iblis wilayah Nancuan. Tentu saja hal yang sama terjadi di daerah lain. Selain itu, beberapa iblis rakus dan malas, sehingga kelompok seperti bandit muncul secara alami. Kali ini, para bandit yang seharusnya mereka tangkap telah merampok sebagian sumber daya kota Shading berkali-kali, menyebabkan penguasa kota Shading membenci mereka. Kali ini, mereka menerima kabar bahwa para bandit akan mendirikan kemah di sebuah gunung di luar kota Shading pada tengah malam besok malam. Mereka kemudian akan menunggu kesempatan untuk merampok sejumlah sumber daya yang diangkut ke kota Shading dari tempat lain. Setelah mengkonfirmasi berita ini, penguasa kota memerintahkan mereka untuk menangkap para bandit dalam satu gerakan. Pada akhirnya, tanggung jawab berat ini diberikan kepada Deng Lai dan ketua balai lainnya. Mereka diperintahkan untuk memimpin bawahannya untuk mengepung para bandit. Linlong tidak lemah, jadi Deng Lai secara alami mengizinkannya untuk berpartisipasi. Segera, itu adalah malam berikutnya. Deng Lai dan ketua Aula lainnya segera memimpin bawahannya menuju gunung. Mereka hanya berhenti ketika sudah berada pada jarak tertentu dari gunung. Mereka bersiap untuk terus maju ketika hari sudah hampir tengah malam. Waktu berlalu menit demi menit. Saat hampir tengah malam, mereka langsung mengepung puncak gunung. Berdasarkan kesepakatan mereka sebelumnya, Deng Lai memimpin bawahannya ke kiri, sedangkan ketua Aula lainnya memimpin bawahannya ke kanan. Ketika mereka mendekati gunung, Linlong merasa ada sesuatu yang tidak beres. Ini karena dia menyadari bahwa tidak ada aura kuat di gunung itu. Sebaliknya, dia merasakan aura banyak setan di sisi kiri gunung. Apalagi mereka juga tidak lemah. Hallmaster Deng, sepertinya ada yang salah dengan situasinya. Apakah Anda ingin saya maju dan menyelidikinya? Linlong segera bertanya pada Deng Lai. Deng Lai sepertinya juga merasa ada yang tidak beres, jadi dia langsung mengangguk setuju. Hati-hati, segera mundur jika Anda melihat ada yang tidak beres. Setelah itu, Deng Lai menginstruksikan Linlong dan iblis lainnya untuk mengintai terlebih dahulu. Begitu diizinkan, Linlong segera bergerak ke kiri. Setelah bergerak maju beberapa saat, kehendak ilahinya yang kuat menangkap beberapa percakapan antara iblis di sebelah kiri. Guzeh, masih tidak ada pergerakan setelah sekian lama. Mungkinkah terjadi sesuatu? Apakah mereka tidak datang? Salah satu iblis berkata dengan cemas. Saudara Wolf, jangan khawatir. Penatua Colin dapat diandalkan. Deng Lai itu pasti akan bergegas bersama bawahannya. Saat kami menerima sinyalnya, kami akan segera bergegas dan menangani mereka bersama dengan Hallmaster Luo. Tidak peduli seberapa pintarnya ya, mereka tidak akan mengira akan dikepung. Terlebih lagi, Tuan Baleluo adalah salah satu dari kita, jawab iblis bernama Saudara Gu. Itu bagus. Jika saatnya tiba, mereka tidak akan bisa melarikan diri. Setan pertama berkata dengan keras. Kali ini, mereka pasti akan jatuh ke tangan kita, kata iblis bernama Guzeh. Saya tidak peduli apa yang terjadi pada yang lain. Saya hanya ingin Deng Lai dan Chen Xiao mati sebagai persembahan bagi jiwa Saudara saya di surga. Kata iblis pertama lagi. Meskipun suara kedua iblis ini sangat lembut, bagaimana mungkin Lin Long tidak mengerti bahwa iblis-iblis ini telah memasang jebakan agar mereka bisa jatuh. Setan-setan ini bukanlah para bandit, tetapi orang-orang dari klan Serigala yang sebelumnya dibunuh oleh setan harimau. Jika Lin Long tidak mengikuti mereka, Deng Lai pasti akan jatuh ke dalam perangkap pihak lain. Setelah menyadari hal ini, Lin Long segera mundur. Bagaimana itu? Deng Lai bertanya saat Lin Long kembali. Aku tidak menemukan apapun, tapi di depan sangat sepi. Oleh karena itu, menurutku kita harus sangat berhati-hati nanti, jawab Lin Long. Alasan mengapa Lin Long mengatakan ini tentu saja karena dia punya rencananya sendiri. Baiklah, Deng Lai segera mengangguk. Dia lebih memilih percaya bahwa itu benar daripada tidak. Setelah beberapa saat, iblis lainnya kembali dan berkata bahwa dia tidak menemukan apapun. Kemudian, Deng Lai melanjutkan perjalanan bersama bawahannya. Setelah berjalan beberapa saat, ketika mereka sudah dekat dengan iblis di sebelah kiri, Lin Long segera berjalan ke samping. Ketika Deng Lai dan iblis lainnya tidak menyadarinya, dia segera menggunakan tujuh jurus mawar. Targetnya adalah anggota di menrace musuh terdekat. Setelah suara yang tajam dan menusuk telinga terdengar, iblis itu langsung terkena tujuh gaya mawar. Meskipun Lin Long tidak menggunakan kekuatan terkuat dari tujuh gaya mawar, kekuatan tersebut cukup untuk melukai iblis secara serius. Segera, iblis itu mengeluarkan jeritan yang menyedihkan. Suara seperti itu segera membuat Deng Lai dan iblis lainnya mengetahui bahwa ada seseorang di sebelah kiri. Saat ini, mereka tidak punya waktu untuk mempelajari mengapa suara yang menusuk telinga tiba-tiba terdengar. Hallmaster, situasinya sepertinya tidak benar, kata iblis di samping Deng Lai. Semuanya, ikuti aku ke kiri. Perintah Deng Lai tanpa ragu-ragu. Dengan pengalamannya yang kaya, dia segera menentukan bahwa iblis di sebelah kiri mungkin mencoba menyergap mereka. Dia tidak tahu apa yang terjadi, jadi dia tiba-tiba membuka diri. Karena pihak lain telah melakukan penyergapan, mereka pasti memiliki tenaga yang cukup. Tentu saja, mereka bisa melarikan diri saat ini, tapi itu bukanlah pilihan terbaik. Menurut Deng Lai, pilihan terbaik adalah menyerang terlebih dahulu dan membuat pihak lain lengah. Setelah Deng Lai memberi perintah, semua bawahannya bergegas ke kiri. 1265. Melihat Deng Lai dan iblis lainnya menyerang, iblis yang menyergap secara alami menjadi panik. Namun, mereka telah membawa cukup banyak iblis sejak awal, dan mereka juga tidak lemah, jadi mereka dengan cepat menstabilkan pijakan mereka. Namun, mereka meremehkan satu hal, yaitu formasi Deng Lai memiliki seseorang seperti Lin Long. Melihat ini, Lin Long, yang bersembunyi di antara Deng Lai dan iblis lainnya, secara alami memanfaatkan kegelapan malam untuk menyerang. Begitu dia mengungkapkan kekuatannya, iblis yang menyergap segera mengalami bencana dan segera dikalahkan. Deng Lai dan beberapa anggota klan iblis yang lebih kuat dengan cepat mengunci pemimpin klan iblis yang menyergap. Melihat setan di depannya, Deng Lai mau tidak mau menyempitkan matanya. Mu Yi, jadi itu kamu? Jelas, dia mengenali pihak lain. Mu Yi tidak berbicara dan malah menggunakan seluruh kekuatannya untuk menghadapi Deng Lai. Namun, bagaimana dia, yang diam-diam telah dilukai oleh Lin Long, bisa menjadi tandingan Deng Lai. Tak lama kemudian, ia dihempaskan ke tanah oleh Deng Lai meski ia sudah menampakkan wujud aslinya, yaitu Serigala Abu-Abu. Pada saat ini, iblis Deng Lai juga telah menguasai iblis lainnya. Setelah mereka menguasai iblis-iblis ini, serangkaian langkah kaki tergesa-gesa datang dari kanan. Segera, sekelompok setan muncul di depan mereka. Itu adalah iblis yang dipimpin oleh Hallmaster Luo. Melihat situasi di depannya, Hallmaster Luo tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Dia awalnya ingin membantu mereka menghadapi Deng Lai dan iblis lainnya, tetapi dia tidak menyangka pihak Deng Lai telah mengalahkan sekutunya. Apa yang sedang terjadi? Dia merasa bingung. Saat dia bingung, Mu Yi sudah mulai memarahi. Hallmaster Luo, kami sepakat untuk menangani Deng Lai bersama-sama. Mengapa Anda baru ada di sini sekarang? Mungkinkah ini jebakan yang Anda buat khusus untuk menangani kami? Ini? Ini. Mendengar kata-kata Mu Yi, Hallmaster Luo tidak bisa menahan diri untuk berkata. Namun, dia buru-buru berhenti karena jika dia melanjutkan, bukankah itu berarti dia berkolusi dengan pihak lain untuk berurusan dengan rakyatnya sendiri? Oleh karena itu, dia segera mengubah perkataannya. Omong kosong apa yang kamu bicarakan. Apa maksudmu kami mendiskusikannya denganmu? Kami di sini untuk menangkap bandit-bandit itu. Mendengar ini, Deng Lai hanya bisa mengerutkan keningnya. Dia merasa ada yang tidak beres, tapi dia tidak mengatakan apapun. Dia tidak mengatakan apa-apa, tapi Mu Yi di sisi lain memarahi dengan marah. Kamu dan Penatua Kerlin sama-sama pembohong. Omong kosong apa yang kamu ucapkan. Wajah pavilion Master Luo menjadi gelap. Saat dia berbicara, dia tiba-tiba menyerang Mu Yi. Dia sudah memutuskan untuk membunuh Mu Yi dan anggota klan iblis lainnya. Dia ingin membungkam mereka agar berita tentang dia berkolusi dengan klan iblis tidak menyebar. Tapi saat dia sampai di mumi itu, Deng Lai menghalangi jalannya. Hallmaster Deng, ini adalah anggota ras iblis di Domain Ming. Kita harus membunuhnya, Hallmaster Luo buru-buru berkata. Tentu saja aku tahu dia berasal dari Domain Ming, karena dia adalah adik dari iblis Serigala yang kubunuh. Deng Lai berkata dengan dingin. Semakin banyak alasan untuk membunuhnya, kata Hallmaster Luo. Mengetahui apa yang ditemukan Deng Lai, punggungnya basah oleh keringat dingin. Kita harus membunuhnya, tapi sebelum itu, aku ingin mengetahui hubungan antara kamu dan dia. Kata Deng Lai. Deng Lai, aku punya dendam padamu karena membunuh saudaraku. Aku sangat membencimu. Namun, saat ini, orang yang paling ku benci adalah kepala Balai Luo dan Penatua Kolinmu. Kalau bukan karena mereka berbohong bagiku, bagaimana aku bisa jatuh ke kondisi seperti itu? Kata Mui sambil mengertakkan gigi. Mui, ceritakan pelan-pelan, kata Deng Lai pelan. Sekarang semuanya berada di bawah kendalinya, dia tentu saja tidak terburu-buru. Mui segera berkata, sebelumnya, saya mengirim seseorang untuk mencari Penatua Kerlin Anda, berharap menemukan kesempatan untuk membunuh Anda dengan sejumlah besar uang. Penatua Kerlin selalu tidak senang dengan Anda, tetapi sekarang ada untung, dia langsung setuju. Pada akhirnya, setelah beberapa diskusi, kami mendapatkan rencana ini, yaitu merilis berita bahwa para bandit telah berkumpul di sini, dan menggunakan pengaruh Penatua Kerlin untuk mengirim Anda dan Master Pavilion Luo keluar. Ketika Anda tiba di puncak gunung, Pavilion Master Luo dan saya akan mengepung Anda. Namun, kami tidak berharap Pavilion Master Luo menarik kembali kata-katanya pada saat kritis ini. Mungkin ini semua adalah bagian dari rencana mereka. Mendengar perkataan Mu Yi, Deng Lai akhirnya mengerti. Ia segera berkata, kamu salah. Master Pavilion Luo tidak menarik kembali kata-katanya, juga tidak berkomplot melawanmu. Dia hanya tidak menyangka kami akan tiba-tiba mengetahui keberadaanmu dan melancarkan serangan diam-diam untuk menangkapmu. Master Pavilion Deng, Mu Yi hanya berbohong. Bagaimana bisa Elder Kerlin dan aku berkolusi dengan iblis dari domain Ming? Pavilion Master Luo buru-buru berkata, Pavilion Master Luo, menurutmu apakah aku begitu bodoh sehingga tidak meninggalkan bukti apapun? Izinkan saya memberitahu Anda, saya sudah merekam detail diskusi antara bawahan saya dan Anda dengan gambar Rune, cibir Mu Yi. Gambar Rune, dari mana kamu mendapatkan Rune seperti itu? Pavilion Master Luo mau tidak mau bertanya. Hanya kamu yang tidak bisa memikirkannya, tapi tidak ada yang tidak bisa aku lakukan. Mu Yi mencibir lagi. Pavilion Master Luo tidak bisa menahan panik ketika dia melihat ekspresi Mu Yi. Setelah mempertimbangkan pro dan kontra, dia akhirnya mengambil keputusan, yaitu melawan Deng Lai dan iblis lainnya sampai mati. Kali ini, dia membawa banyak ahli bersamanya, jadi dia tidak akan dirugikan melawan Deng Lai dan para iblis. Iblis lainnya. Begitu dia menangkap Deng Lai dan iblis lainnya, dia akan membunuh Mu Yi dan iblis lainnya dan menghancurkan beberapa bukti. Dengan begitu, dia tidak perlu khawatir akan terekspos. Dengan pemikiran ini, dia segera melompat dan menyerang Deng Lai dengan telapak tangannya. Pada saat yang sama, dia berteriak, bunuh mereka. Dia secara alami memberikan perintah kematian kepada bawahannya. Siapa sangka setelah dia selesai berbicara, hanya beberapa bawahannya yang menyerang, sedangkan sisanya hanya diam di kejauhan. Dia telah mengabaikan identitas para iblis ini, yaitu mereka semua berasal dari wilayah Nancuan. Bagaimana mereka bisa mengkhianati wilayah Nancuan hanya karena satu kalimat darinya. Pada saat ini, pavilion Master Luo secara alami dipenuhi dengan penyesalan, tetapi penyesalan tidak ada gunanya. Dia hanya bisa menghadapi kenyataan. Tangkap mereka. Dengan cara ini, di hadapan penguasa kota, saya akan mengatakan bahwa Anda tidak tunduk pada pavilion Master Luo dan mempertaruhkan nyawa Anda untuk melindungi wilayah Nancuan. Melihat situasi ini, Deng Lai berteriak saat berhadapan dengan pavilion Master Luo. Setelah mengatakan ini, bawahan pavilion Master Luo benar-benar berbalik dan menyerang loyalis setiap pavilion Master Luo. Alasan mereka berbalik bukan hanya karena mereka setia pada wilayah Nancuan, tapi juga karena mereka percaya pada Deng Lai. Mereka tahu bahwa Deng Lai tidak akan menarik kembali kata-katanya. Dengan cara ini, bagaimana pavilion Master Luo dan iblis lainnya bisa menandinginya? Mereka dengan cepat ditundukkan. Segera setelah itu, Deng Lai mengantar pavilion Master Luo, Mu Yi, dan para iblis lainnya kembali ke kota Shading. 1266 Setelah kembali ke kota Shading, Deng Lai segera melaporkan masalah ini kepada penguasa kota. Hal ini tentu saja mengingatkan penguasa kota. Segera setelah itu, penguasa kota mengumpulkan semua tetua dan ketua aula di aula utama kota. Karena masalah ini berkaitan dengan penatua kolin, penguasa kota tidak memberitahu dia sebelumnya. Ketika dia tiba di aula utama, dia menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Namun, semuanya sudah terlambat. Namun, dia adalah seekor rubah tua yang licik. Bagaimana dia bisa mengakuinya? Oleh karena itu, ketika dia melihat hall Master Luo, Mu Yi, dan iblis lainnya diikat di aula utama, sebuah pemikiran muncul di benaknya. Tidak peduli apapun, dia tidak bisa mengakui bahwa dia terlibat dalam masalah ini. Ketika semua iblis tiba, penguasa kota-kota Shading, yang sedang duduk di tengah aula utama, segera menoleh ke aula Master Luo. Aku dengar kamu menerima suap Mu Yi untuk menangani kota Shading kita. Buktinya sudah ada di tangan Deng Lai. Oleh karena itu, hall Master Luo hanya bisa mengakuinya. Iya. Kamu hanyalah seorang Master Aula. Siapa yang memberimu nyali? Tuan kota segera berkata dengan dingin. Itu adalah ke. Saat hall Master Luo hendak menyerahkan penatua kolin, penatua kolin berteriak. Hall Master Luo, saya tidak menyangka Anda akan menjadi orang seperti itu. Sungguh menyanyiakan rasa hormat saya yang tinggi terhadap Anda. Melihat penatua kolin berusaha mengabaikan tanggung jawabnya, hall Master Luo tidak lagi memiliki belas kasihan di hatinya. Dia dengan dingin berkata, penatua kolin, Anda lah yang meminta saya melakukan ini. Sekarang, Anda mencoba mengabaikan semua tanggung jawab. Bagaimana mungkin, bagaimana saya bisa melakukan hal seperti itu? Saya seorang tetua kota Shading. Saya setia pada wilayah nancuan sepanjang hidup saya. Penatua kolin tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Elder Kerlin, berhentilah berpura-pura. Hall Master Luo melakukan ini karena Anda menerima suap dari saya, kata Mu Yi sambil menatap tajam ke arah Elder Kerlin. Tuan kota, keduanya memfitnah saya. Saya tidak meminta Tuan Balai Luo melakukan ini. Penatua kolin memandang penguasa kota dan berteriak. Penatua kolin, Master Luo dan Mu Yi. Tuan kota, Kepala Balai Deng dan saya seharusnya menjalankan misi lain, namun Penatua Kerlin menggunakan wewenangnya untuk membuat kami menjalankan misi ini bersama-sama. Ini adalah salah satu alasannya, kata Kepala Balai Luo. Setelah mendengar kata-kata Kepala Balai Luo, penguasa kota hanya bisa menganggupkan kepalanya. Sejujurnya, dia sangat lihatin dengan misi ini. Dia sedikit penasaran mengapa Penatua Kerlin mendesak Deng Lai dan Kepala Balai Luo untuk menjalankan misi ini. Namun, dia tidak terlalu memikirkannya saat itu. Bagaimana dia bisa tahu ada sesuatu yang mencurigakan di dalamnya? Tuan kota, jangan dengarkan omong kosongnya. Saya hanya merasa mereka berdua lebih cocok untuk misi ini. Penatua Kerlin buru-buru berkata. Wali kota mengabaikannya dan bertanya, Apakah Anda punya bukti lain? Bagaimana Hallmaster Luo bisa punya bukti? Dia memandang Mu Yi dan berkata, Mu Yi, bukankah kamu mengatakan bahwa kamu memiliki gambar rune? Keluarkan dengan cepat. Namun, Mu Yi menggelengkan kepalanya. Aku tidak punya tanda gambar apapun. Setelah mendengar kata-kata Mu Yi, wajah Hallmaster Luo tidak bisa menahan diri untuk tidak bergerak. Sebelumnya, ketika Mu Yi mengatakan bahwa dia memiliki gambar rune, dia segera mengeksposnya. Siapa yang mengira Mu Yi tidak punya? Namun, meskipun saya tidak memiliki gambar rune, saya memiliki bukti yang kuat. Kata Mu Yi. Bukti apa? Tuan kota bertanya. Penatua Kerlin mengambil baju besi rahasia dariku. Baju besi rahasia itu sedikit istimewa. Setelah diaktifkan, kata, Mu, akan muncul di sana. Kata Mu Yi. Oh, begitu. Penguasa kota menganggupkan kepalanya dan memandang ke arah Penatua Kerlin. Penatua Kerlin, apakah benar ada baju besi rahasia seperti itu? Memang benar aku memiliki armor rahasia, tapi tidak ada armor rahasia seperti itu. Penatua Kerlin segera berkata. Elder Kerlin, apakah kamu berani mengaktifkan armor rahasia itu di depan semua orang? Mu Yi bertanya. Kenapa tidak? Namun, biar ku beritahu padamu, armor rahasia itu bukanlah yang bertuliskan, Mu. Hehehe, Penatua Kerlin terkekeh. Jika kamu mengeluarkan armor rahasia lainnya, secara alami tidak akan ada kata, Mu, di atasnya. Namun, jika kamu mengeluarkan yang kuberikan padamu, pasti akan ada kata, Mu, di atasnya. Kata Mu Yi. Kedua monster itu bertindak seolah-olah mereka mengatakan yang sebenarnya, menyebabkan monster lain bingung siapa yang harus dipercaya. Jangan khawatir, bagaimana mungkin aku bisa memiliki armor rahasiamu. Setelah mengatakan itu, Penatua Kerlin berkata kepada penguasa kota, Tuan Kota, saya sedang mengenakan baju besi rahasia saya sekarang. Namun, itu jelas bukan baju besi rahasia milik Mu Yi. Tunjukkan pada kami dulu. Penguasa kota mengerutkan kening dan berkata. Baiklah. Saat dia berbicara, Penatua Kerlin segera melepas pakaiannya, memperlihatkan baju besi rahasia yang dia kenakan kepada kerumunan binatang iblis. Di bawah tatapan penuh perhatian dari kerumunan, Penatua Kerlin langsung mengaktifkan armor rahasia. Segera, Rune yang tak terhitung jumlahnya muncul di permukaan armor rahasia. Mata semua orang membelalak. Namun, tidak peduli seberapa keras mereka mencari, mereka tidak dapat melihat kata-kata apa yang terbentuk dari Rune pada armor rahasia. He he, apakah kamu melihatnya? Tidak ada kata, Mu, di armor rahasia ini. Penatua Kerlin tertawa bangga. Namun, ekspresi Mu Yi berubah. Dia tidak bisa menahan diri untuk berkata, ini jelas merupakan armor rahasiaku. Mengapa tidak ada kata, Mu, di atasnya? Ekspresi Tuan Kota segera menjadi gelap. Dia berteriak pada Mu Yi, Mu Yi, beraninya kamu. Kamu benar-benar ingin menjebak Penatua Kerlin dari kota pasir kami. Itu, Tuan Kota, seharusnya ada kata, Mu, di atasnya. Mengapa kamu tidak membiarkan Penatua Kerlin mencobanya lagi? Mu Yi berkata dengan enggan. Meskipun aku tidak perlu mempedulikan perkataanmu, untuk membuktikan aku tidak bersalah, kenapa aku tidak menunjukkannya lagi? Penatua Kerlin berkata dengan lugas. Setelah mengatakan itu, dia menyingkirkan Rune pada armor rahasia. Setelah beberapa nafas, dia mengaktifkannya lagi. Segera, Rune yang tak terhitung jumlahnya muncul di armor rahasia. Monster-monster itu melebarkan mata mereka dan melihat ke arah armor rahasia itu lagi. Namun, tidak peduli bagaimana penampilan mereka, mereka tidak dapat melihat kata-kata apapun di armor rahasia itu. Mu Yi, apa lagi yang ingin kamu katakan? Balai Tuan Luo, bagaimana denganmu? Penatua Kerlin berkata kepada Mu Yi dan Hallmaster Luo dengan cara yang provokatif. Meski dia sangat mencurigakan, tidak ada bukti yang bisa langsung menghukumnya. Oleh karena itu, dia tentu saja tidak khawatir. Mu Yi dan Hallmaster Luo tidak bisa membantahnya sama sekali. Mereka hanya bisa diam. Baiklah, fakta membuktikan bahwa Penatua Kerlin tidak ada hubungannya dengan masalah ini. Melihat situasi ini, penguasa kota segera berkata. Meskipun dia sangat curiga terhadap Penatua Kerlin, bagaimanapun juga Penatua Kerlin adalah bawahannya. Dia telah memberikan banyak kontribusi selama bertahun-tahun. Dalam keadaan di mana tidak ada bukti langsung yang membuktikan bahwa dia bersekongkol dengan Mu Yi, penguasa kota secara alami memilih untuk melindungi Penatua Kerlin. Apakah orang tua ini akan lolos dari hukuman begitu saja? Setelah mendengar kata-kata penguasa kota, monster di pihak Deng Lai secara alami tidak mau. Namun, seperti Mu Yi, tidak ada yang bisa mereka lakukan. Namun, tepat ketika para monster berpikir bahwa masalahnya sudah selesai, seorang pemuda tiba-tiba berdiri dan berkata, Tuan kota, baju besi rahasia yang dikenakan oleh Penatua Kerlin sebenarnya memiliki kata, Mu, di atasnya. Pemuda ini secara alami adalah Lin Long. Setelah mendengar kata-kata Lin Long, ekspresi Deng Lai berubah tanpa sadar. Dia buru-buru menarik Lin Long kembali dan berkata, Chen Xiao, omong kosong apa yang kamu katakan. Hallmaster Deng, saya tidak mengatakan hal yang tidak masuk akal. Itu memang benar, kata Lin Long. Kataku, Nak, bagaimana kamu bisa berbicara tanpa berpikir? Apakah menurut Anda kita semua bodoh? Dimanakah kabar tentang baju besi rahasia Penatua Kerlin? Pada saat ini, banyak monster juga mengerutkan kening dan berkata, Hallmaster Deng, awasi bawahanmu. Seorang tetua memarahi Deng Lai. Ya ya, Deng Lai tersenyum meminta maaf dan ingin menarik Lin Long kembali. Namun, dia tidak menyangka tangannya akan terpeleset dan Lin Long akan keluar lagi. Tuan Kota, memang ada kata, Mu, di baju besi rahasia itu, kata Lin Long kepada Tuan Kota. Nak, kamu tidak hanya berbicara tanpa berpikir, tetapi kamu juga meremehkan aturan kota sading kita. Penatua dari sebelumnya segera berteriak pada Lin Long. Setelah berbicara, dia melihat ke penjaga di pintu masuk dan berkata, Turunkan anak ini. Pada saat ini, penguasa kota, yang terdiam beberapa saat, tiba-tiba berkata, Tunggu. Tuan Kota, ada apa? Tetua itu mau tidak mau melihat ke arah penguasa kota. Penguasa kota mengabaikannya dan malah menatap Lin Long. Kamu mengatakan bahwa ada kata, Mu, di baju besi rahasia Penatua Kerlin, tapi kami tidak melihat apapun. Tuan Kota, tanda pada baju besi rahasia Penatua Kerlin seharusnya bisa membentuk kata, Mu. Namun, dia menggunakan teknik penyembunyian untuk mencegah kata itu muncul, kata Lin Long. Nak, kamu memfitnahku, kata Penatua Kerlin dengan marah. Meskipun dia mengatakan itu, dia sebenarnya panik di dalam hatinya karena semuanya memang seperti yang dikatakan pihak lain. Jika Anda mengatakan bahwa Penatua Kerlin menggunakan teknik penyembunyian, maka saya akan memberi Anda kesempatan untuk mengungkapkan kata, Mu. Jika Anda tidak bisa melakukannya, jangan salahkan saya karena tidak sopan. Di akhir pidatonya, nada suara Tuan Kota menjadi sangat dingin. Tuan Kota, jangan khawatir. Lin Long tidak bisa menahan senyum. Dia segera berjalan di depan Penatua Kerlin. Kamu bisa bereksperimen semau kamu. Jika memang ada kata, Mu, aku, Kerlin, akan langsung memakan armor rahasia ini. Penatua Kerlin mencibir. Ekspresi percaya dirinya menyebabkan sebagian besar anggota Demon Rache mempercayainya. Namun, mereka tidak tahu bahwa hati Penatua Kerlin sudah kacau balau. Lin Long mengabaikannya dan mengulurkan tangannya untuk menepuk baju besi rahasia di tubuh Penatua Kerlin beberapa kali. Setelah menepuknya beberapa kali, tanda pada armor itu mulai berkedip. Ketika berhenti, semua orang terkejut. Itu karena tanda di tempat itu dengan jelas membentuk kata, Mu. Melihat kata, Mu, penguasa kota hanya bisa mengerutkan keningnya. Penatua Kerlin, apa yang terjadi? Wajah Penatua Kerlin pucat pasi saat ini. Kemudian dengan bunyi, putong, dia langsung berlutut. Tuan kota, Tuan kota, saya salah. Karena baju besi rahasia ini memang lumayan, saya menjadi serakah karenanya. Maksudmu kamu benar-benar berkolusi dengan Mu Yi dari wilayah Ming. Tuan kota berkata dengan dingin. Tuan kota, saya tidak bermaksud berurusan dengan wilayah nancuan kami. Saya hanya ingin Mu Yi memberi pelajaran pada Deng Lai. Kata Penatua Kerlin dengan wajah cemberut. Kamu salah. Berkolusi dengan ras iblis wilayah Ming adalah kejahatan serius, tidak peduli apa motifmu. Penguasa kota menggelengkan kepalanya dan berkata. Saat ini, hubungan wilayah nancuan dengan wilayah Ming sedang tidak baik. Berkolusi dengan ras iblis wilayah Ming adalah kejahatan serius. Bahkan penguasa kota pasir tidak berani melindunginya. Oleh karena itu, bahkan jika dia tidak ingin bersikap kasar terhadap Penatua Kerlin, penguasa kota pasir tidak punya pilihan selain melakukannya. Setelah mengatakan itu, dia melihat ke arah seorang tetua di sampingnya dan berkata, Penatua penegak hukum, turunkan dia dan kirim dia ke penjara bawah tanah. Penatua itu segera berdiri dan pergi ke belakang Penatua Kerlin. Dia segera memasang segel. Penatua Kerlin tidak berani menolak. Dia hanya bisa menonton tanpa daya saat pihak lain menundukkannya. Setelah itu, Penatua penegakan hukum mengirim Penatua Kerlin, Mu Yi, Hallmaster Luo, dan anggota ras iblis lainnya ke penjara bawah tanah kota pasir. Setelah mereka pergi, penguasa kota mengalihkan pandangannya ke Lin Long dan berkata, Adik, pengetahuanmu tentang Rune tidak buruk. Kamu benar-benar berhasil melihat sesuatu yang tidak ada di antara kami yang bisa melihatnya. Baru saja, ketika karakter, Mu, muncul, mereka yang berpengetahuan luas secara alami dapat mengatakan bahwa Penatua Kerlin telah menggunakan semacam teknik untuk menyembunyikan karakter, Mu. Sebelumnya, saya menghususkan diri pada Rune di wilayah Ming, jadi saya memiliki pemahaman tertentu tentangnya. Itu sebabnya saya mengetahuinya, jelas Lin Long. Mem, lumayan. Terus kembangkan di masa depan. Penguasa kota menganggup dan berkata dengan ekspresi kagum. Kemudian, dia melihat ke arah kerumunan anggota ras iblis dan berkata dengan tegas, Baiklah, masalah ini berakhir di sini. Saya harap hal seperti itu tidak akan terjadi lagi. Setelah mengatakan itu, dia membiarkan anggota Demon Rache pergi. Setelah itu, Lin Long, Deng Lai, dan anggota Demon Rache lainnya kembali ke olah cabang mereka. Saudara Chen, saya tidak menyangka kamu mengetahui tentang Rune. Anda benar-benar mengejutkan kami. Dalam perjalanan pulang, Deng Lai dan anggota ras iblis lainnya menghela nafas secara alami. Penatua Kerlin memiliki tingkat pengaruh tertentu di kota pasir. Jika bukan karena kejadian ini terjadi begitu tiba-tiba dan dia tidak dapat kembali lagi, saya khawatir akan sulit bagi kami untuk tetap tinggal. Di kota pasir, kata seorang anggota Demon Rache. Benar. Jika kita tidak mengalahkannya dalam satu pukulan, hari-hari kita di masa depan akan sulit, kata Deng Lai setuju. Bahkan jika dia langsung dikurung, kita tetap harus berhati-hati di masa depan. Terlebih lagi, dia memiliki murid yang sangat populer di kota Nancuan. Dia telah menjadi hallmaster di usia yang sangat muda. Kemampuannya bukanlah sesuatu yang bisa kita bandingkan, anggota Demon Rache sebelumnya berkata lagi. Oh, siapa namanya? Lin Long bertanya. Namanya Lisi. Dia hanya beberapa tahun lebih tua darimu, tapi kekuatannya telah mencapai tahap akhir dari Rilem Martial Overlord. Karena itulah dia bisa menjadi master hall di kota Nancuan. Meskipun dia adalah seorang master balai, karena masa depannya yang tak terbatas, kemampuan dan prestisenya bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan para tetua kota pasir. Bisa dikatakan bahwa tetua kota pasir harus bersikap sopan saat melihatnya. Hanya gubernur kota pasir yang bisa meremehkannya. Deng Lai dan anggota Demon Rache lainnya memberitahu Lin Long tentang Lisi. Namun, Saudara Chen, Anda tidak perlu terlalu khawatir. Bagaimanapun, masalah ini sudah diputuskan. Gubernur pasti akan melindungi kita. Ketika saatnya tiba, bahkan jika Lisi datang mencari masalah, gubernur akan melakukannya. Berdiri di pihak kita, Deng Lai menghibur Lin Long. Itu bagus. Lin Long mengangguk. Saat mereka berbicara, mereka kembali ke olah cabang mereka. Tidak banyak yang terjadi dalam dua hari berikutnya. Pada hari ketiga, ketika Lin Long sedang berjalan di kota pasir, beberapa anggota ras iblis tiba-tiba menghalangi jalannya. 1267 Pemimpin iblis ini adalah seorang pemuda yang beberapa tahun lebih tua dari Lin Long. Dia tampak dingin dan sombong. Pemuda itu mengenakan seragam hitam dengan sulaman dua bunga putih di dada kanannya. Di wilayah Nancuan, semakin banyak bunga putih yang disulam pada seragam seseorang, semakin tinggi statusnya. Pemuda ini memiliki sulaman dua bunga putih di seragamnya, yang berarti dia adalah ketua olah. Mungkinkah pemuda ini adalah lisi yang selama ini mereka bicarakan? Pikiran ini terlintas di benak Lin Long. Selain dua bunga putih, dia juga menemukan bahwa kekuatan pihak lain berada pada tahap akhir dari rilem martial overlord. Situasi ini sepenuhnya konsisten dengan situasi lisi. Berat, kamu berasal dari wilayah Ming. Setan di sebelah pemuda itu bertanya pada Lin Long dengan dingin. Benar, bolehkah aku tahu ada urusan apa kamu denganku? Lin Long bertanya dengan tenang. Di wilayah Nancuan, Raja Iblis tidak mengizinkan Iblis membunuh satu sama lain. Persyaratan di kota bahkan lebih ketat, jadi dia tidak khawatir Iblis-Iblis ini akan melakukan apapun. Cek-cek, kamu terlihat sangat sombong, wajah Iblis itu tiba-tiba berubah menjadi dingin. Tahukah kamu siapa tuan di depanmu? Oh, siapa itu? Itu pemimpin Balai Lisi dari kota Nancuan. Bahkan orang yang lebih tua pun harus bersikap sopan kepada pemimpin Balai Lisi. Kamu hanyalah Iblis kecil. Kamu seharusnya tahu apa yang harus dilakukan, bukan? Pihak lain berkata dengan bangga. Benar saja, itu adalah lisi. Lin Long berkata dengan tenang, oh, jadi itu ketua Balai Lisi. Ketua Balai Lisi pasti sangat sibuk. Mengapa kamu membuang-buang waktu untuk menghentikan Iblis kecil seperti saya? Nak, kamu benar-benar berani. Mendengar ejekan Lin Long, wajah Iblis di sekitar Lisi berubah. Wajah Lisi juga berubah jelek. Berat, ku dengar kamu memberikan kontribusi besar dalam menangkap pemimpin Balai Luo. Lisi berkata sambil menatap Lin Long. Karena Lin Long, Deng Lai dan Iblis lainnya menemukan Mu Yi dan Iblis lainnya bersembunyi di samping. Mereka akhirnya menemukan Penatua Kolin, yang berkolusi dengan Mu Yi. Proses masalah ini telah menyebar ke seluruh kota pasir, jadi Lin Long tidak terkejut jika Lisi mengetahuinya. Itu benar. Bolehkah saya tahu saran apa yang dimiliki ketua Balai Lisi? Lin Long bertanya dengan tenang. Tidak banyak. Aku hanya ingin memberitahumu untuk berhati-hati di masa depan. Lisi berkata dengan dingin. Penatua Kolin telah dipenjara karena Lin Long, dan kemungkinan besar dia tidak akan bisa keluar di masa depan. Oleh karena itu, Lisi secara alamis sangat membenci Lin Long. Jika bukan karena Lin Long, kepala Balai Luo tidak akan ditemukan. Bahkan jika kepala Balai Luo ditemukan, Lin Long tidak akan memicu kata, kayu, di aula, dan Penatua Kerlin akan baik-baik saja. Oleh karena itu, di antara orang-orang di pihak Deng Lai, Lisi paling membenci Lin Long, bukan Deng Lai. Apakah Anda tahu siapa Penatua Kolin? Dia adalah Master Aula Guru Lisi. Penatua Kerlin dipenjara karena Anda. Di masa depan, Hol Master Lisi dan kami pasti tidak akan beristirahat sampai Anda mati. Beberapa setan di samping Lisi juga mengancam. Begitukah? Kalau begitu, silakan datang. Lin Long tersenyum acuh tak acuh. Nak, kamu benar-benar menganggap dirimu terlalu tinggi. Saat ini, bahkan Lisi tidak bisa tetap tenang. Nak, apakah kamu berani berduel denganku? Setan di belakang Lisi tiba-tiba berdiri dan berkata. Melihat Lin Long tidak segera menjawab, dia melanjutkan, saya mendengar bahwa kekuatan Anda berada di tahap tengah dari alam Marsial Overlord. Kekuatan saya sama dengan Anda, jadi tidak ada intimidasi. Tentu saja, jika Anda pemalu dan jangan berani menerima tantangan, itu juga tidak masalah. Dengan itu, iblis itu memandang Lin Long dengan ekspresi puas diri. Melihat ini, beberapa iblis yang datang untuk menonton tidak bisa menahan diri untuk tidak mengejek. Chen Xiao, jangan takut. Dong Xi sama denganmu, dia hanya berada di tahap tengah dari alam Marsial Overlord. Chen Xiao, jangan takut jika kamu adalah iblis. Benar, jangan takut. Karena itu tidak ada hubungannya dengan mereka. Melihat seseorang akan berduel, para iblis secara alami tertarik. Seni bela diriklan iblis secara alami tidak membatasi duel seperti itu, tetapi syaratnya adalah pihak lain yang ditantang harus setuju. Kenapa kamu tidak berani menerima tantangan itu? Melihat iblis di sekitarnya mencemoh dan Lin Long tidak berbicara, iblis di sekitar Lisi berkata dengan dingin. Tidak ada yang perlu ditakutkan. Namun, jika tidak ada taruhan, saya tidak tertarik menerima tantangan Anda. Jawab Lin Long. Taruhan, tentu saja. Mendengar perkataan Lin Long, mata iblis yang menantangnya langsung berbinar. Lalu, wajahnya menjadi dingin dan dia berkata, Namun, taruhanku tidaklah kecil. Aku ingin tahu apakah kamu berani menerimanya. Tentu saja, jawab Lin Long. Baiklah, aku suka orang yang terus terang. Taruhanku adalah tangan. Siapapun yang kalah harus langsung memotong tangannya. Apakah kamu berani menerimanya? Setan itu berkata dengan keras. Mendengar ini, iblis di sekitarnya tidak bisa menahan diri untuk tidak menghirup udara dingin. Mereka tidak menyangka Dong Si begitu kejam. Bukankah Dong Si takut kalah? Setan tidak bisa menahan diri untuk tidak berbisik. Kamu tidak mengerti. Meskipun ranah Dong Si mirip dengan lawannya, dia telah berada di sisi Master Aola Li Si sepanjang tahun. Bagaimana mungkin dia tidak memiliki harta yang kuat? Begitu dia mengambil harta itu, lawannya pasti akan kalah. Itu benar. Chen Xiao berasal dari domain Ming dan dipaksa terpojok oleh iblis serigala biasa. Bagaimana dia bisa memiliki harta yang bagus? Dia memang memiliki sejenis api spiritual, tapi ku dengar itu biasa saja dan tidak memiliki kekuatan apapun. Setan-setan di sekitarnya berdiskusi dengan suara rendah. Omong kosong apa yang kamu ucapkan. Setan di sisi Li Si berkata dengan dingin. Mereka mengatakan ini karena takut Lin Long tidak berani menerima tantangan setelah mendengar kata-kata seperti itu. Siapa yang mengira Lin Long akan tetap acuh tak acuh? Tidak ada yang perlu ditakutkan. Mendengar bahwa Lin Long telah menerima tantangan itu, iblis-iblis di pihak Li Si semuanya menunjukkan ekspresi gembira. Bahkan wajah tegang Li Si yang awalnya sedikit mengendur. Terbukti, mereka sangat yakin Dong Si bisa mengalahkan Lin Long. Dong Si langsung berkata, kalau begitu sudah diputuskan, kita akan segera menuju ke arena. Tunggu-tunggu. Saat itu, setan berteriak. Segera setelah itu, beberapa setan berdesak-desakan di depan Lin Long. Lin Long melihat dan melihat bahwa setan-setan ini tidak lain adalah Deng Lai dan beberapa setan lainnya. Hall Master Deng, apa yang kamu inginkan? Li Si bertanya dengan dingin saat melihat Deng Lai muncul. Tuan Balai Li Si, saya menarik kembali apa yang dikatakan Chen Xiao sebelumnya. Dia masih muda dan terburu nafsu. Dia sama sekali tidak ingin melawan Dong Si. Deng Lai buru-buru berkata. Baru saja, ketika dia mendengar kabar dari bawahannya, dia buru-buru membawa anak buahnya dan bergegas mendekat. Untungnya, dia tiba tepat waktu. Jika Lin Long sudah memasuki lapangan latihan seni bela diri, itu sudah terlambat. Petik 2. Hall Master Deng, apa yang kamu katakan tidak benar? Siapa di antara kita dari ras Yao yang tidak muda dan tidak sabar? Li Si mencibir. Hall Master Deng, mungkinkah kamu bahkan tidak bisa dibandingkan dengan Chen Xiao? Chen Xiao baru saja setuju untuk berduel denganku, kata Dong Si dengan cara yang sama. Hall Master Deng, benar. Saya setuju untuk berduel dengan Dong Si. Selanjutnya kita sepakat bahwa yang kalah akan memotong salah satu tangannya, kata Lin Long. Sejujurnya, Lin Long cukup tersentuh karena Deng Lai bersedia merendahkan dirinya dan membela dirinya. Namun, taruhan yang diajukan Deng Lai jelas adalah memotong lengannya sendiri. Bagaimana dia bisa menolak? Chen Xiao, cepatlah dan minta maaf kepada guru Aola Li Si. Katakan padanya bahwa kamu terprovokasi dan kamu tidak pernah bermaksud untuk berduel. Deng Lai menjadi cemas ketika mendengar kata-kata Lin Long. Jangan katakan apapun lagi, Hall Master Deng. Saya sudah mengambil keputusan. Lin Long menggelengkan kepalanya. Melihat reaksi Lin Long, Deng Lai hanya bisa menyerah untuk mencoba membujuknya. Segera rombongan anggota Ras Yao berangkat ke lapangan latihan pencaksilat. Alasan mengapa Deng Lai datang untuk membujuk Lin Long adalah karena dia tahu bahwa Li Si tidak akan berperang yang dia tidak yakini. Dong Si pasti sangat yakin dengan kemampuannya mengalahkan Lin Long. Namun, karena keadaan sudah seperti ini, dia hanya bisa menasihati Lin Long untuk berhati-hati. Tak lama kemudian, rombongan anggota Ras Yao tiba di lapangan latihan pencaksilat. Ketika mereka mendengar bahwa ada duel yang sedang terjadi di lapangan latihan seni bela diri, dengan satu sisi adalah anak buah Li Si dan sisi lainnya adalah Chen Xiao, yang menjadi pusat perhatian baru-baru ini, anggota Ras Yao yang tidak ada hubungannya di kota Shading. Bergegas ke lapangan latihan pencaksilat. Setelah beberapa saat, Lin Long dan Dong Si berdiri di lapangan latihan seni bela diri. Nak, perhatikan baik-baik, perhatikan bagaimana aku menghancurkanmu menjadi daging cincang. Dong Si berkata sambil mulai mengaktifkan energi dalam di tubuhnya. Dia tidak hanya mengaktifkan energinya yang dalam, tetapi dia juga mengaktifkan api rohaninya di saat berikutnya. Meskipun dia tidak terlalu memikirkan Lin Long, duel ini menyangkut salah satu lengannya. Tentu saja, dia tidak berani gegabuh. Api spiritual Dong Si berwarna kuning samar dan terlihat sedikit lebih kuat dari api spiritual biasa. Ketika api spiritual muncul, banyak anggota Ras Yao di sekitarnya langsung terkagum-kagum. Banyak dari mereka bahkan tidak memiliki api rohani. Tentu saja mereka iri pada Dong Si yang memiliki api spiritual. Ketika dia melihat reaksi pihak lain, Lin Long juga mengaktifkan energi mendalam dan api spiritualnya. Dalam sekejap, api abu-abu membakar tubuhnya. Nyala api ini tampak sedikit aneh karena tampak seperti bola api abu-abu yang terus berputar. Itu adalah api angin yang melayang. Itu adalah api spiritual atribut angin. Ketika api angin melayang muncul, anggota Ras Yao berseru. Itu hanya api spiritual dengan atribut angin. Apa masalahnya, Dong Si berkata dengan dingin. Begitu dia selesai berbicara, dia segera menyerang Lin Long dengan telapak tangannya. Ketika dia melihat energi telapak tangan yang masuk, Lin Long segera merespons dengan telapak tangannya sendiri. Dalam sekejap, energi telapak tangan yang dia pancarkan segera menyapu ke arah Dong Si seperti angin puyuh. Bang! Ketika energinya mengenai, itu menciptakan suara ledakan. Dong Si langsung terpaksa mundur karena serangan itu. Di sisi lain, Lin Long hanya mundur beberapa langkah. Apakah ada perbedaan kekuatan yang begitu besar? Ketika mereka melihat pemandangan ini, anggota Ras Yao di sekitarnya merasa sedikit terkejut. Menurut mereka, Dong Si yang percaya diri seharusnya berada dalam posisi yang tidak terkalahkan. Nak, sepertinya kamu cukup mampu. Dong Si mendengus dingin, lalu langsung mengeluarkan pedang rune. Ketika pedang rune muncul, iblis di sekitarnya tidak bisa menahan diri untuk tidak bergidik. Ini karena mereka menemukan bahwa pedang rune memancarkan aura yang kuat. Itu bukanlah kekuatan yang seharusnya dimiliki Dong Si. Itu mungkin pedang penyegel rune. Pantas saja Dong Si begitu percaya diri. Ternyata dia punya senjata yang begitu ampuh. Seseorang yang mengetahui barangnya segera berteriak. Ketika mereka melihat pemandangan ini, Deng Lai dan yang lainnya merasa gugup. Nak, mati. Dengan raungan marah, Dong Si segera menebas Lin Long dengan pedangnya. Lin Long segera membalas dengan telapak tangan. Ketika mereka melihat energi telapak tangan Lin Long, anggota Ras Yao yang mendukung Lin Long menggelengkan kepala. Dibandingkan dengan energi pedang Dong Si, energi telapak tangan Lin Long tidak diragukan lagi jauh lebih lemah. Benar saja, ketika energinya menyerang, Lin Long langsung terlempar. Setelah berhasil melancarkan serangannya, Dong Si langsung menindak lanjutinya dengan serangan lainnya. Dia menyerang Lin Long dengan pedangnya lagi. Saat ini, ekspresi Deng Lai dan anggota Ras Yao lainnya menjadi semakin jelek. Kali ini, serangan pedang Dong Si jelas lebih kuat dari sebelumnya. Saudara Chen mungkin akan kalah. Deng Lai diam-diam menggelengkan kepalanya. Pada saat yang sama, dia mengamati situasinya dengan cermat. Jika terjadi sesuatu, dia akan segera bergegas menyelamatkan Lin Long. Dalam duel seperti ini, sangat umum jika salah satu pihak mati. Setelah itu, yang mengejutkan Deng Lai adalah setelah bangun, Lin Long tidak hanya tidak mengelak, dia bahkan sepertinya tidak ingin melepaskan energinya. Ada apa dengan Chen Xiao? Apakah dia ketakutan konyol? Anggota Ras Yao di sekitarnya juga sangat bingung. Saudara Chen, hati-hati. Deng Lai buru-buru berteriak. Sepertinya Lin Long hanya bergerak karena teriakannya. Lin Long melepaskan kekuatan telapak tangannya sendiri. Kali ini, kekuatan telapak tangannya jelas lebih kuat dari sebelumnya. Tidak hanya itu, dia tidak menghadapi energi pedang lawannya. Sebaliknya, ia langsung menyerang dada lawannya. Dia ingin kedua belah pihak menderita kerugian besar. Saat ini, Deng Lai akhirnya mengerti mengapa Lin Long melakukan ini. Meski dia bisa melihatnya, dia tetap khawatir. Meskipun energi telapak tangan Lin Long lebih kuat dari sebelumnya, namun masih belum sekuat energi pedang lawannya. Dalam keadaan seperti itu, orang yang pada akhirnya akan kalah adalah Lin Long, dan dia bahkan mungkin mati. Ketika dia melihat Lin Long baru menyerang saat ini dan dia ingin kedua belah pihak menderita, ekspresi Dong Si berubah secara alami. Namun, pada saat ini, bagaimana dia masih bisa mengelak? Bang! Energi telapak tangan menghantam, dan kedua belah pihak terlempar. Telapak tangan Lin Long secara langsung menyebabkan Dong Si terluka parah, tapi Dong Si segera berdiri. Dari situasi barusan, dia menduga luka Lin Long pasti lebih serius daripada lukanya, jadi dia secara alami menggunakan seluruh kekuatannya untuk berdiri dan menghabisi Lin Long. Namun, ekspresinya dengan cepat berubah. Ini karena saat dia berdiri, seseorang telah muncul di hadapannya dan meletakkan telapak tangannya di lehernya. Orang ini adalah Lin Long. Kamu, bagaimana kamu bisa begitu cepat? Apakah kamu tidak terluka? Dong Si tidak bisa menahan diri untuk tidak melebarkan matanya. Dia tidak bisa melihat dengan jelas karena dia terlibat erat, tapi anggota Ras Yao di sekitarnya bisa dengan jelas melihat bahwa Lin Long mengenakan baju besi rahasia. Pada saat kritis itu, armor rahasia itu telah membantunya memblokir sebagian besar serangan Dong Si. Karena itu, meski ia terluka, lukanya jauh lebih ringan dibandingkan lawannya. Itu sebabnya dia mampu menekan lawannya saat dia berdiri. Lin Long mengabaikannya dan berkata dengan dingin, kamu kalah. Meskipun Dong Si tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi, dia tahu bahwa dia pada akhirnya kalah. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke arah Li Si di bawah panggung, berharap dia bisa menyelamatkannya. Tanpa diduga, Li Si mendengus dingin dan berbalik untuk pergi. Sebagai ketua Ola, Li Si tentu saja harus menepati janjinya. Jika tidak, bahkan jika dia dengan paksa menyelamatkan Dong Si, dia akan dipandang rendah oleh anggota Ras Yao lainnya dan bahkan mungkin kehilangan posisinya sebagai ketua Ola. Bagaimana mungkin dia bisa membantu Dong Si? Apa? Kamu ingin aku melakukannya? Lin Long bertanya. Melihat tidak ada cara untuk menyelamatkan situasi, Dong Si hanya bisa menahan rasa sakit dan memotong salah satu lengannya. Konflik berakhir dengan kemenangan Lin Long, namun Lin Long tahu bahwa pertarungannya dengan Li Si baru saja dimulai. 1268. Dua hari kemudian, Lin Long dan Deng Lai dipanggil ke Ola Utama Kota. Secara umum, Lin Long tidak memenuhi syarat untuk memasuki Ola Utama kecuali itu adalah sesuatu yang istimewa seperti yang terakhir kali. Namun kali ini, Lin Long tentu saja bingung ketika dia mendengar bahwa penguasa kotalah yang memanggilnya. Tuan Balai Deng, ada apa? Lin Long mau tidak mau bertanya di jalan. Aku tidak tahu. Deng Lai menggelengkan kepalanya dan berkata, tapi jangan khawatir. Karena penguasa kota mengirim Penatua Colin ke penjara bawah tanah, dia secara alami ada di pihak kita. Saya kira dia ingin memberi hadiah kepada Anda atas apa yang terjadi terakhir kali. Apakah begitu? Lin Long mengangguk. Namun, ia menilai hal tersebut tidak mungkin terjadi karena jika memang ada imbalannya, pasti sudah diberikan sejak lama. Tidak perlu membuatnya begitu istimewa. Setelah percakapan singkat, keduanya berjalan ke Aula Utama Kota. Setelah memasuki Aula Utama, Lin Long menemukan ada banyak tetua selain penguasa kota. Namun, dia segera mengerutkan kening karena dia melihat beberapa setan dari luar kota Shading. Salah satu iblis tersebut adalah Lisi, yang memiliki konflik dengannya. Yang paling mengejutkannya adalah Lisi sebenarnya duduk di sisi kanan penguasa kota. Mengejutkan bahwa seorang Master Aula akan duduk dalam posisi seperti itu. Deng Lai pun kaget sekaligus kaget. Faktanya, bukan hanya mereka. Setan-setan lain dari kota Shading juga terkejut. Ayo, duduk. Tuan kota memberi isyarat agar Deng Lai dan Lin Long duduk. Setelah melihat Deng Lai dan Lin Long duduk, penguasa kota berkata, hampir semua orang ada di sini. Saya akan memberi tahu Anda alasan saya memanggil semua orang ke sini kali ini. Setelah jeda singkat, dia melanjutkan, dalam beberapa hari terakhir, sekelompok iblis dari wilayah Ming telah menjarah dan membunuh orang-orang kami di dekat pegunungan Yanan, menyebabkan kerugian besar bagi kami. Ketika Raja Iblis mengetahui hal ini, dia terkejut. Sangat marah dan secara pribadi mengirim orang-orang dari kota Nancuan untuk mengepung iblis-iblis dari wilayah Ming ini. Kali ini, yang memimpin tim dari kota Nancuan adalah Aula Guru Lisi yang semua orang kenal. Setelah mendengar ini, anggota klan iblis di kota Shading tercengang. Meskipun Lisi adalah orang yang populer di kota Nancuan, dia hanyalah seorang seniman bela diri Rilem Martial Overlord. Seorang seniman bela diri Rilem Martial Overlord secara pribadi memimpin tim dengan seniman bela diri Rilem Martial King sebagai bawahannya. Bisa dibayangkan betapa Raja Iblis sangat menghargainya. Mendengar kata-kata penguasa kota, Lisi segera berdiri dan berkata sambil tersenyum, Kali ini, berkat perhatian Raja Iblis, saya secara pribadi dapat memimpin tim. Pada titik ini, ekspresinya tiba-tiba berubah dan dia berkata dengan dingin, Aku tidak akan mengecewakan harapan Raja Monster. Kita harus membunuh semua iblis di domain Ming. Kemudian, dia tersenyum dan berkata, Namun, karena usiaku, aku yakin beberapa orang tidak akan mempercayaiku. Saat dia berbicara, dia mengeluarkan pernyataan dari tubuhnya dan memperlihatkannya di depan iblis. Linlong melihat deklarasi tersebut dan melihat bahwa deklarasi itu ditulis dengan kata-kata berapi-api dari Raja Iblis yang membunuh musuh. Di bagian bawah, ada segel. Pada awalnya, segel itu tampak sangat sederhana, tetapi jika dilihat sekilas, tampak seperti seekor elang yang hendak melebarkan sayapnya dan terbang keluar. Linlong tahu bahwa segel ini pasti berisi sedikit jiwa Raja Iblis. Kalau tidak, efeknya tidak akan seperti itu. Dengan kata lain, ini benar-benar ditulis oleh Demon Sovereign. Kami pasti akan mendengarkan instruksi Hallmaster Lisi dan membunuh iblis-iblis itu. Melihat pernyataan ini, para iblis yang hadir buru-buru berkata demikian. Namun, Lisi tersenyum dan berkata, sebenarnya, iblis yang akan kita hadapi kali ini tidak kuat. Orang-orang yang saya bawa dari kota nancuan lebih dari cukup untuk menghadapi mereka. Alasan mengapa saya datang ke sini untuk mengganggu semua orang adalah menemukan seseorang yang akrab dengan Pegunungan Yanan sebagai panduan. Lagipula, beberapa dari Anda sangat akrab dengan Pegunungan Yanan. Jika itu masalahnya, maka saya menyarankan agar guru balai Lisi mencari Penatua Bu, seorang Penatua segera menyarankan. Namun, Lisi melambaikan tangannya dan berkata, tidak perlu merepotkan Penatua Bu. Saya akan mencari Hallmaster Deng Lai. Lagipula, saya lebih akrab dengan Hallmaster Deng Lai dan sering berurusan dengannya. Melihat Lisi langsung menyebut Deng Lai, para iblis yang hadir merasa ada yang tidak beres. Dua hari lalu, berita Lin Long melukai Dong Si sudah menyebar ke seluruh kota pasir. Bisa dibilang semua orang tahu kalau Lisi punya konflik dengan Deng Lai. Sekarang Lisi menyebut Deng Lai dan Lin Long dipanggil ke tempat kejadian, bagaimana mungkin mereka tidak melihat bahwa Lisi secara khusus menargetkan Deng Lai dan Lin Long. Namun, status Lisi saat ini berbeda. Bagaimana mereka berani menyuarakan keberatan? Deng Lai, apakah kamu bersedia pergi bersama Hallmaster Lisi? Tuan kota bertanya pada Deng Lai. Tentu saja saya bersedia, jawab Deng Lai segera. Kalau begitu aku harus merepotkan Hallmaster Deng, kata Lisi sambil tersenyum. Setelah jeda sebentar, dia menunjuk ke arah Lin Long dan berkata, Oh, benar. Ketua Balai Deng Lai, ketika kamu pergi, jangan lupakan bawahanmu ini. Bawahanmu ini berkinerja sangat baik dalam hal pengambilan di Hallmaster Luo. Saya pikir kita akan membutuhkannya. Hallmaster Lisi, jangan khawatir. Saya pasti akan pergi, kata Lin Long sebelum Deng Lai dapat menjawab. Itu bagus. Lisi mengangguk. Saat ini, ada ekspresi senang yang terlihat jelas di wajahnya. Baiklah, tidak ada apa-apa lagi sekarang. Kalian semua bisa kembali dulu. Besok pagi, kita akan berkumpul lagi dan berangkat bersama ke Pegunungan Yanan, kata Lisi. Setelah kembali ke Aula Cabangnya, Deng Lai memberitahu Iblis lainnya tentang masalah ini. Semuanya kaget dan marah. Mereka terkejut karena Lisi yang begitu lemah dihargai oleh Raja Iblis. Mereka marah karena Lisi melakukan ini dengan niat buruk. Hallmaster, Lisi memiliki keunggulan dalam jumlah. Terlebih lagi, dia adalah komandannya. Ketika saatnya tiba, bahkan jika orang-orang itu langsung mengepung kita, kita tidak akan bisa berkata apa-apa. Semuanya khawatir. Hallmaster, mengapa kita tidak meninggalkan wilayah Nancuan saja? Dunia ini begitu besar, kemana kita tidak bisa pergi? Salah satu Iblis bahkan mengatakan hal seperti itu. Jangan mengucapkan kata-kata seperti itu. Jika sampai tersiar, kita semua akan mendapat masalah. Ekspresi Deng Lai berubah, dan dia segera menghentikan mereka. Ketua Balai, kata-kata Akiao agak berlebihan, tapi kita harus memikirkan cara untuk menghadapinya. Ketika saatnya tiba, kita tidak bisa membiarkan Lisi menindas kita, kata Iblis lainnya. Ya, Tuan Balai, setan lainnya mengangguk. Segera, semua Iblis memusatkan perhatian mereka pada Deng Lai, menunggu untuk melihat bagaimana dia akan mengambil keputusan. Jika saatnya tiba, jangan berpisah. Menurutku dia tidak akan berani melakukan apapun pada kita. Lagi pula, jika berita tentang dia melawan kita menyebar, bahkan jika dia dipilih oleh Raja Iblis. Bagaimana Deng Lai bisa punya ide lain? Sebelumnya, para Iblis mengucapkan kata-kata itu karena marah. Pada akhirnya, mereka hanya bisa mendengarkan perkataan Deng Lai. Segera, itu keesokan paginya. Pagi-pagi sekali, Deng Lai mengumpulkan bawahannya dan bertemu dengan Iblis yang dipimpin oleh Lisi. Kemudian, mereka menuju ke Pegunungan Yanan bersama-sama. 1269. Segera, sekelompok setan tiba di luar lembah. Kemudian, Lisi tiba-tiba mendatangi Deng Lai dan Iblis lainnya. Hallmaster Deng, para Iblis wilayah Ming ada di lembah ini. Nantinya, kamu dan bawahanmu akan menjadi garda depan. Kami akan mengikuti di belakangmu, kata Lisi. Mendengar ini, Deng Lai dan Iblis lainnya langsung mengerutkan kening. Setan yang dibawa Lisi jauh lebih kuat dari mereka. Meminta mereka untuk menjadi garda depan dalam keadaan seperti itu jelas-jelas ditujukan kepada mereka. Hallmaster Lisi, ini tidak pantas, kata Deng Lai buru-buru. Iblis-iblis itu tidak sekuat itu. Apa yang kamu khawatirkan? Terlebih lagi, kami akan mempertahankan garisnya, kata Iblis di samping Deng Lai. Jika Anda berpikir bahwa Hallmaster Lisi secara khusus menargetkan Anda, maka Anda hanya bisa menyalahkan diri sendiri karena memiliki konflik dengan Hallmaster Lisi di masa lalu. Jika tidak, bagaimana orang biasa bisa memiliki pemikiran seperti itu? Bukankah begitu, kata monster di samping Lisi dengan nada yang aneh. Lin Long dengan jelas mengingat Iblis ini. Dia datang bersama Dong Si dan Lisi dua hari lalu. Meskipun Deng Lai dan Iblis lainnya tidak senang, mereka tidak dapat berkata apa-apa karena pihak lain tidak mengatakan apapun. Apa, Hallmaster Deng? Apakah kamu akan tidak mematuhiku? Lisi berkata dengan dingin. Hanya saja saya tidak tahu seberapa kuat musuhnya. Saya sedikit khawatir, kata Deng Lai. Ah Ming, beritahu dia kekuatan Iblis-Iblis itu. Lisi memandang setan di sampingnya dan berkata. Iblis itu segera berkata, Iblis dilembah tidak sekuat itu. Hanya ada dua prajurit Rilem Raja Bela diri awal. Kelompok Iblis yang tidak jauh dari sini lebih kuat. Jadi, Hallmaster Deng, Anda tidak perlu khawatir sama sekali. Terlebih lagi, kami akan menjaga antreannya, kata Lisi. Bukankah hanya ada sekelompok Iblis dari wilayah Ming? Deng Lai bertanya dengan ragu. Memang hanya ada sekelompok Iblis dari wilayah Ming. Mereka tersebar begitu saja, kata Iblis bernama Ah Ming. Deng Lai, kamu bersedia atau tidak? Tentu saja, kamu boleh tidak menaatiku, kata Lisi dingin. Saya bersedia, karena dia sudah mengatakan itu, apalagi yang bisa dilakukan Deng Lai. Dia hanya bisa setuju. Setelah Lisi pergi, Iblis lain di pihak Deng Lai secara alami menjadi khawatir. Namun, mereka hanya bisa khawatir dan tidak berani melanggar perintah Lisi. Bagaimanapun, akibat dari ketidaktaatan tidaklah kecil, Lisi bahkan bisa menggunakan wewenangnya untuk membunuh mereka secara langsung. Tidak lama kemudian, ketika Lisi memimpin kelompok Iblis itu maju sedikit lagi, Deng Lai dan bawahannya mulai bergerak maju terlebih dahulu. Dalam waktu yang dibutuhkan untuk menyeduh secangkir teh, mereka telah mencapai dasar lembah. Saat ini, mereka dapat melihat beberapa setan tidak jauh di depan mereka. Setan-setan ini jelas mengenakan pakaian Domain Ming. Jelas sekali, mereka adalah Iblis dari Domain Ming. Semuanya, tunggu di sini sebentar. Begitu mereka tiba, kita akan menyerang bersama, bisik Deng Lai. Namun, begitu dia selesai berbicara, lebih dari selusin setan dari wilayah Ming tiba-tiba muncul di depan mereka. Pemimpin Iblis belum sepenuhnya berubah. Dia berkepala beruang hitam dan jelas merupakan Iblis Beruang. Melihat monster beruang itu, ekspresi Deng Lai berubah karena monster beruang ini jelas merupakan prajurit rilem Raja Beladiri tingkat menengah. Tidak hanya itu, ada juga dua prajurit rilem tahap awal Raja Beladiri di belakang monster beruang ini. Ditambah dengan Iblis dari Domain Ming yang belum tiba, kekuatan mereka jelas jauh lebih lemah dari lawan mereka. Cepat dan minta bantuan, Deng Lai buru-buru berteriak. Begitu dia selesai berbicara, Iblis di belakangnya dengan cepat menyalakan api di tangannya. Segera, nyala api bermekaran di kehampaan. Mencari kematian, ketika Iblis dari Domain Ming melihat ini, mereka segera bergegas menuju Deng Lai dan Iblis lainnya. Begitu saja, kedua belah pihak mulai bertarung sengit. Pada awalnya, Deng Lai dan Iblis lainnya mampu bertahan untuk sementara waktu. Namun, seiring berjalannya waktu, perlahan-lahan mereka jatuh. Dua setan bahkan terluka langsung. Jumlahnya hanya sekitar selusin. Sekarang dua dari mereka terluka, mereka semakin meregang. Yang membuat wajah mereka menjadi jelek adalah tidak ada gerakan sama sekali di belakang mereka. Secara logika, Lisi seharusnya sudah memimpin Iblis untuk membantu mereka. Karena tidak ada pergerakan setelah sekian lama, jelas Lisi melakukan ini dengan sengaja. Lisi ini sengaja mempermainkan kita. Dia tidak hanya berbohong kepada kita bahwa musuhnya lemah, tapi dia juga tidak bergerak setelah mengetahui bahwa kita terjebak. Dia ingin kita dilukai oleh musuh. Setan-setan di pihak Deng Lai semuanya meraum dengan marah. Namun, apa lagi yang bisa mereka lakukan sekarang? Mereka hanya bisa mati-matian menahan serangan Iblis dari Domain Ming. Mereka menghela nafas lega ketika menyadari bahwa selain Iblis dari Domain Ming, Iblis dari Domain Ming di depan mereka tidak melakukan gerakan apapun. Jika Iblis dari Domain Ming menyerang mereka bersama-sama, mereka bahkan tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Namun, bahkan Iblis dari Domain Ming tidak akan mampu bertahan lama. Setelah melalui begitu banyak pertempuran, apakah kita akan jatuh di sini? Pikiran ini terlintas di benak Deng Lai. Saat perhatiannya teralihkan, monster beruang di depannya memanfaatkan kelemahannya dan menyerangnya dengan telapak tangan. Dengan suara teredam, dia langsung terlempar. Melihat Deng Lai, yang terkuat di antara mereka, terluka, bawahan Deng Lai semakin panik. Namun, pada saat ini, teriakan tiba-tiba terdengar dari kam tempat Iblis dari Domain Ming berada. Kedengarannya seperti beberapa setan telah dibunuh. Mendengar teriakan ini, monster beruang yang semula ingin bergegas dan membunuh Deng Lai, dengan cepat berbalik dan bergegas menuju sumber jeritan. Bukan hanya monster beruang ini, setan lain dari Domain Ming juga berbalik dan pergi. Jangan biarkan mereka pergi, teriak Deng Lai. Meskipun dia tidak tahu apa yang akan terjadi di depannya, ini adalah kesempatan bagus. Bagaimana dia bisa melepaskannya? Iblis di pihak Deng Lai secara alami menggunakan seluruh kekuatan mereka untuk menghentikan Iblis dari Domain Ming yang ingin pergi. Setelah beberapa kali pertarungan, mereka berhasil melukai tiga setan. Setelah mereka melukai ketiga Iblis tersebut, kam tempat Iblis dari Domain Ming berada juga menjadi tenang. Hallmaster, haruskah kita mengejar mereka dan melihatnya? Setan segera bertanya. Tidak dibutuhkan. Deng Lai segera menggelengkan kepalanya. Meski tidak ada bawahannya yang tewas, hampir semuanya terluka. Bagaimana dia bisa mengirim bawahannya ke kematian ketika dia tidak tahu apa yang terjadi di depan? Karena mereka memiliki beberapa setan di tangan mereka, mereka tidak takut setan akan kembali untuk membunuh mereka. Namun, yang membingungkan mereka adalah setelah beberapa saat, Iblis dari Domain Ming tidak menyerang mereka. Tidak hanya itu, area di depan juga sangat sepi. Kenapa aku merasa mereka sudah pergi? Iblis mau tidak mau berkata. Pada saat itulah mereka mendengar keributan di belakang mereka. Itu adalah Lisi yang berjalan bersama sekelompok setan. 1270 Setan di pihak Lisi terkejut ketika mereka melihat kelompok Deng Lai menangkap beberapa lawan mereka. Pada saat ini, salah satu Iblis di sisi Deng Lai berkata dengan dingin, Tuan Balai Lisi, kalian terlalu lambat. Jika bukan karena mereka, kitalah yang akan tergeletak di tanah sekarang. Bagaimana kamu bisa berbicara seperti itu pada Hallmaster Lisi? Salah satu Iblis di sisi Lisi berkata dengan dingin. Begitu dia selesai berbicara, sosoknya melintas dan melintas ke sisi ahli ras Iblis Deng Lai. Setelah itu, dia memberikan beberapa tamparan ke wajah ahli ras Iblis itu. Setelah ditampar beberapa kali, Iblis itu tertegun sejenak. Hallmaster Lisi, bukankah ini keterlaluan? Deng Lai berkata dengan marah. Tidak berlebihan, aku hanya ingin dia memperhatikan statusnya. Setan di sisi Lisi berkata dengan dingin. Status Hallmaster Lisi memang berbeda, tapi kami hanya ingin tahu kenapa kalian begitu lambat. Deng Lai berkata dengan dingin. Sederhana saja, aku hanya ingin menguji kekuatanmu. Aku puas dengan jawabanmu, kata Lisi. Mendengar kata-kata Lisi, Iblis di pihak Deng Lai menjadi marah. Namun, mengingat situasi saat ini, mereka hanya bisa memendam amarahnya sendiri. Saat ini, Lisi tiba-tiba berkata, oh, masih ada satu di antara kalian. Kemana dia pergi? Kita semua ada di sini. Siapa yang pergi ke tempat lain? Deng Lai mau tidak mau berkata. Segera setelah dia selesai berbicara, salah satu iblis berkata, Tuan Balai Deng, Saudara Chen tidak ada di sini. Apa? Mendengar ini, Deng Lai mau tidak mau berbalik untuk melihatnya. Setelah melihatnya, dia menemukan bahwa Lin Long benar-benar tidak ada di sini. Kemana dia pergi? Deng Lai mau tidak mau bertanya. Dalam kekacauan tadi, dia tidak memperhatikan sekelilingnya. Dia tidak menyangka hal seperti itu akan terjadi. Saudara Chen mengejar salah satu iblis dan belum kembali. Setan itu buru-buru berkata, Pada saat ini, salah satu iblis di sisi Lisi kembali dari depan. Dia langsung menemui Lisi dan berkata, Hallmaster Lisi, pihak lain pada dasarnya telah melarikan diri. Hanya satu iblis yang ditahan oleh bawahan Hallmaster Deng. Ketika Lisi tiba, beberapa bawahannya segera maju untuk menyelidiki situasinya. Oh, siapa bawahan Hallmaster Deng? Lisi langsung bertanya. Itu Chen Xiao. Begitukah? Kalau begitu, ayo kita pergi dan melihat-lihat. Kata Lisi, matanya berbinar. Saat dia berbicara, dia melangkah maju. Deng Lai dan iblis lainnya juga ingin pergi dan melihat, tetapi mereka tidak menyangka Lisi akan meminta bawahannya menghentikan mereka. Hallmaster Lisi, apa maksudnya ini? Deng Lai mengerutkan kening. Kalian terluka. Tetaplah di sini dan pulihkan diri. Tidak perlu mengikutiku, kata Lisi. Itu tidak akan berhasil. Deng Lai menggelengkan kepalanya. Lisi jelas ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk menghadapi Linlong. Bagaimana Deng Lai mengizinkannya? Jangan bilang kamu ingin melanggar perintahku. Lisi berkata sambil melangkah pergi. Deng Lai dan anggota monster Aceh lainnya ingin mengejar Lisi, tetapi mereka tidak bisa. Bawahan Lisi menghalangi mereka. Terlebih lagi, mereka semua adalah seniman bela diri yang kuat. Bahkan jika mereka tidak terluka, mereka tidak akan mampu menghadapinya, apalagi sekarang mereka terluka. Jadi, tidak ada yang bisa mereka lakukan. Segera, Lisi dan beberapa iblis tiba di tempat Linlong bertarung dengan iblis lawan. Pada saat ini, Linlong telah menjatuhkan iblis itu ke tanah. Itu cukup mengesankan, ejek Lisi. Tidak buruk, kata Linlong dengan tenang. Saat mereka berbicara, Lisi sudah memerintahkan bawahannya untuk mengepung Linlong. Apa maksudnya ini, Tuan Balai Lisi? Linlong bertanya. Sederhana sekali. Aku ingin memberimu pelajaran di sini. Lisi berkata dengan dingin. Oh, kenapa begitu? Mengapa? Jika bukan karena Anda, bagaimana Penatua Colin bisa ditangkap dan dijebloskan ke penjara bawah tanah? Iblis di samping Lisi berkata. Beberapa orang itu ada di sini untuk Penatua Colin. Dengan kata lain, Anda ingin melanggar aturan monster race kami. Linlong berkata dengan tenang. Apa maksudmu dengan melanggar aturan? Kami hanya menyingkirkan momok di wilayah nancuan. Lisi mencibir. Hallmaster Lisi, biarkan aku menanganinya. Saat ini, Iblis di samping Lisi berdiri dan berkata. Setan ini juga tidak lemah. Dia telah mencapai tahap selanjutnya dari realm martial overload. Menurutnya, menjatuhkan Linlong akan sangat mudah. Bagus, tapi jangan bunuh dia, jangan melangkah terlalu jauh, kata Lisi tanpa ragu. Iya. Saat dia berbicara, Iblis itu segera melangkah maju dan menyerang Linlong dengan telapak tangannya. Mengetahui bahwa kekuatan Linlong tidak terlalu lemah, dia segera melepaskan api rohaninya. Itu adalah api spiritual putih biasa. Dalam sekejap mata, energi telapak tangan putih menyala melesat ke arah Linlong. Linlong dengan santai membalas dengan telapak tangan. Begitu telapak tangan ini diluncurkan, wajah Lisi dan Iblis lainnya berubah drastis. Mereka menyadari bahwa telapak tangan Linlong begitu kuat sehingga sepertinya itu bukan sesuatu yang bisa dimiliki oleh seorang pejuang Rilem Marsial Overlord. Telapak tangan mengenai sasarannya dan lawan langsung dikirim terbang oleh Linlong. Setelah jatuh ke tanah, dia langsung pingsan. Kamu bukan pejuang Rilem Marsial Overlord. Lisi tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Benar, matamu bagus. Linlong tersenyum acuh tak acuh. Kamu masih sangat muda. Bagaimana kekuatanmu bisa mencapai alam Raja Bela Diri? Melihat Linlong tidak menyangkalnya, Lisi terkejut. Saya tidak perlu menjawab pertanyaan ini. Singkatnya, Anda bukan tandingan saya, kata Linlong. Begitukah? Sayangnya, kamu akan jatuh di sini hari ini. Lisi berkata dengan dingin. Saat dia berbicara, dia langsung memerintahkan, semuanya serang bersama. Begitu dia selesai berbicara, iblis di sampingnya segera bergegas menuju Linlong. Ada empat iblis bersamanya, salah satunya memiliki kekuatan alam Raja Bela Diri tingkat menengah. Namun, saat ini, sebagai tindakan pencegahan, dia secara alami membiarkan semua iblis menyerang bersama-sama. Dalam sekejap, beberapa serangan telapak tangan langsung menyerang Linlong. Melihat serangan telapak tangan datang, Linlong sekali lagi menemui mereka dengan telapak tangannya. Namun, kali ini, dia tidak hanya menggunakan Kimisterius. Sebaliknya, dia menggunakan api spiritualnya. Dia menggunakan api spiritual logam dan api spiritual es. Dengan tambahan dua jenis api spiritual dan Kimisterius, itu sudah cukup untuk menghadapi iblis. Seperti yang diharapkan, ketika serangan telapak tangan mendarat, iblis-iblis itu pada dasarnya dijatuhkan ke tanah olehnya. Satu-satunya yang terluka ringan adalah iblis Rilem tingkat menengah Marsial King Rilem. Namun, meskipun iblis itu tidak terluka, dia benar-benar tercengang. Demikian pula, Li Xi, yang menyaksikan pertempuran dari samping, juga tercengang. Ini karena Linlong telah menggunakan dua jenis api spiritual pada saat yang bersamaan. Ini adalah sesuatu yang belum pernah mereka dengar sebelumnya. Saat mereka masih linglung, Linlong langsung menyerang iblis Rilem tingkat menengah Marsial King Rilem dengan telapak tangannya. Terima kasih telah menonton!